Alhamdulillah Bang Agus Alhamdulillah Gimana? Alhamdulillah siap Alhamdulillah Alhamdulillah Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Yang kami Kami hormati Para pimpinan depan kontroli Di hubungan Fakultas Pemupendidikan Yang kami hormati Bapak Ibu Dosen Yang telah hadir dalam kegiatan Ujinar Series ke-6 Dengan tema Peran ilmu pendidikan Dalam implementasi pembelajaran Yang mendidik Yang akan disampaikan langsung oleh Profesor Dr. Haji Rokmat Wahab MPDMA Alhamdulillah Beliau sudah berkenan hadir Dalam ruang Zoom meeting hari ini Mengefisienkan waktu Marilah kita awali kegiatan hari ini Dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu Dosen Pertama-tama Sambutan Dan arahan Oleh Dekan Fakultas Yang memperkenalkan kepada Bapak Dr. Agus Taufik MPD Di sebelahan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamla lillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nasta'gbiruh Wa naburubillahi min syuruli anfusina wa min saji'ati amalina Mayyahadillahi wabarakatuh Wa mayadzillukala ahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wa rahulah syarikalah Ashadu an la muhammadan abduh wa rasuluh Alladhi la nabi'a ba'dah Allah ma salli wa sallim Wa barik wa ala sayyidina muhammadu wa ala alihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya membajakkan puja puji dan syukur Hanya kepada Allah SWT Semoga salawat senantiasa terlimpah Kada nabi Muhammad Muhammad SAW Dan para keluarganya sahabat tabi'in Hija kepada kita sekalian Yang senantiasa selalu berharap Syafaatul Udmah dari Rasulullah SAW Amin ya Allah ya rabbal alamin Semoga Bapak Ibu kita sekalian Senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Diberi kekuatan lahir batin Dan terhindar dari pandemi Yang sedang mewabah di dunia ini Begini juga keluarga dan karib sahabat kita sekalian Amin ya Allah ya rabbal alamin Yang terhormat Bapak Profesor Rahmat Wahab Yang amat kita banggakan Yang amat kita cintai Yang kita tahu betapa besar cintanya kepada UPI Betapa besarnya kepeduliannya kepada UPI Terima kasih atas perkenan hadir Memenuhi undangan fakultas pendidikan Untuk mengisi acara Pembinaan dosen muda FIP secara rutin yang dilaksanakan pada tahun ini Setiap hari Jumat Ini adalah seri yang ke-6 Dan mungkin yang ini untuk tahun ini adalah seri yang terakhir Melalui webinar ini Dan kita di tahun-tahun berikutnya Nanti kita akan mencari waktu yang tepat Nanti perlu waktu disepakati Dan termasuk nanti agenda dan kurikul Apa materinya harus disusun lebih baik lagi Dan ini akan dilaksanakan secara terus menerus Tidak ada bosan, tidak ada henti Supaya kita memiliki keteguhan Dan keyakinan bahwa kita berada dalam satu kalimah sawak Yaitu ilmu pendidikan Sebagai satu ilmu dasar bersama kita Ilmu dasar bersama kita Ilmu dasar kita Ilmu bersama kita adalah ilmu pendidikan Nah baru yang lainnya Silahkan Baru yang lainnya Tapi ini harus jadi ilmu dasar yang pokok, yang kuat Yang bahkan menjadi keyakinan kita Ini yang kita harapkan Dan kita berharap nanti setelah selesai seri ke-6 ini Tugas tim adalah Mengembangkan Membuat peta jalan pengembangan ilmu pendidikan Termasuk di dalamnya riset saja tentu saja Termasuk di dalamnya adalah pengabdian masyarakat Terlalu masuk di dalamnya adalah berbagai kajian-kajian Yang mesti dikembangkan sampai pada upaya itu Kita sebagaimana dipahami Kita ingin mengembangkan suatu ilmu pendidikan secara utuh Dan itu akan menjadi anutan atau rujukan utama Bagi kebijakan, praksis, riset, serta kajian-kajian praktek pendidikan Bukan hanya di universitas Tapi juga di Indonesia bahkan di Asia Jadi ilmu pendidikan kita ini harus jadi anutan Jadi rujukan dalam konteks itu Yaitu baik dalam konteks praksis Dalam konteks kebijakan pengembangan kebijakan Dan perencana pendidikan Dalam konteks riset dan dalam konteks kajian-kajian Pengembangan pendidikan itu sendiri secara berkelanjutan Nah untuk sampai ke sana Kita perlu dari sekarang memiliki kesepakatan Tentang dan komitmen untuk mengembangkan Peta jalan pengembangan ilmu pendidikan Kita harus mengembangkan peta jalan itu Sehingga harus ada milestone setiap tahun Apa yang mesti kita capai Dan berdasarkan dari tonggak-tonggak itu Kita memaju terus berkelanjutan tiada henti Jadi mengapa demikian kita sudah tahu Bagaimana peran fakultas ilmu pendidikan Sebagai the backbone dari universitas pendidikan Dan bahkan pendidikan di Indonesia secara seluruh Terima kasih kepada yang terhormat Ke Profesor Ahmad Wahab Yang amat kita cintai Yang amat kita banggakan Yang amat kita hormati Yang senantiasa sangat mencintai Sangat peduli beliau Kepedulian beliau itu sudah tidak usah diragukan Beliau adalah juga kita pahami Anggota MEA Yang sangat peduli dan sangat concern Dan sangat didengar Petuah pengalaman dan pendapatnya Mengapa? Karena beliau adalah seorang Ya kita pahami Kita harus semakin tahu bahwa beliau adalah Seorang ilmuwan di Indonesia ini Yang bukan saja dihormati Dan direkognisi oleh kalangan dunia pendidikan Tapi juga oleh dunia organisasi kemasyarakat Indonesia Termasuk dalamnya adalah Organisasi NU dan Muhammadiyah Sama-sama beliau itu berdiri di dua Dia beliau adalah tokoh Tokoh di dua organisasi besar itu Jadi ketokohan beliau itu bukan sembarangan Kita paham bagaimana Keprah beliau dalam Terhadap bangsa ini Bagaimana kepedulian beliau terhadap bangsa ini Terhadap masa depan bangsa ini Kita paham Kita juga paham beliau itu adalah orang yang amat kritis Orang yang sangat berpikir kritis Tentang apapun termasuk dalam bidang pendidikan Dan kita tahu bahwa beliau adalah rektor yang berhasil membawa UNI Sampai pada kondisi seperti sekarang ini adalah Beliau Kita tahu banyak Apa jasa dan Apa hasil-hasil kerja beliau Dilanjutkan oleh stroom yang sekarang Dan kita sekarang ingin beliau berbagi dengan kita sekalian Bukan hanya kali ini Tapi untuk selanjutnya Mohon dijadwalkan Mohon disiapkan Karena ini adalah tahap awal Tahun ini tahap awal 6 seri pembinaan untuk para dosen Terutama dosen muda Tapi tahun-tahun berikutnya insya Allah Akan dilanjutkan dan berkelanjutan Serta membahas hal-hal yang lebih Lebih lanjut dari apa yang sudah dihentikan Terima kasih para perpormat Semoga sehat selalu Semoga Allah Senantiasa memberikan hidayah ini Kepada perpormat Sehingga senantiasa sehat Dan sehingga kita bisa Masih terus bisa berbagi dengan kita sekalian Terima kasih sekali lagi Bapak-Ibu sekalian Maka dengan ini Marilah saya mengajak Bapak-Ibu sekalian Untuk kembali meneguhkan niat Dengan membaca Bismillah Tawakalna Allah La hula Wala quwata illa billahi la'alihi la'alim Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak-Ibu yang telah memberikan arahan Dan sekaligus membuka kegiatan hari ini Untuk menyefisiankan waktu Akan dipandu langsung kegiatan hari ini Oleh Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Sekaligus pengarah dua di pusat kejian dan ilmu keguruan Kepada Bapak Dr. Sardin MSI Disilahkan Terima kasih Pak Insan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi Prof. Rahmat Wahab Ini terkait dengan pembelajaran Tadi sudah ya Terkait dengan keterampilan juga Selamat pagi Sekali lagi Prof. Rahmat Wahab Selamat datang Di acara webinar kali ini Pada kesempatan ini Ibu dan Bapak Saya sampaikan topiknya adalah Peran ilmu pendidikan dalam implementasi pembelajaran yang mendidik Paling tidak dua persoalan besar Yang mudah-mudahan nanti dikupas oleh Prof. Rahmat Wahab Yaitu pertanyaan pertama adalah Sejauh mana sebetulnya urgensi ilmu pendidikan Di era saat ini Soal generasi yang dididiknya juga Tentu sangat berbeda dengan generasi sebelumnya Dan saya kira Banyak tantangan yang sangat besar Yang dihadapi oleh ilmu pendidikan Dalam rangka membelajarkan anak Dengan karakteristik yang ada saat ini Kemudian yang kedua Yang jadi pertanyaan itu Sebetulnya adakah Pembelajaran yang tidak mendidik Dari topik ini saya kira menjadi Menjadi pertanyaan besar Nanti Prof. Rahmat Wahab Saya kira akan menjelaskan itu Namun sebelumnya saya sampaikan Kurikulum VT singkat beliau Bagi ibu dan bapak yang belum mengenal beliau secara umum Tetapi Saya kira sebagian besar sudah pada Kenal dengan beliau Beliau adalah alumni dari Fakultas ilmu pendidikan S1-nya dari PLB Kemudian S2-nya dari BK dan STKBK Kemudian S2 juga dari University of Iowa USA Dan saat ini di UPI Beliau juga berkiprah menjadi anggota MUI UPI periode 2019-2024 Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bekan Kemudian beliau juga pernah menjabat rektor UNY Untuk dua periode 2009 sampai dengan 2017 Dan Pengalaman beliau saya kira sudah tidak diragukan lagi Waktu saya berkunjung ke UNY Banyak pihak yang mengakui betul Prestasi yang ditorehkan oleh Pro-Prohmatur Hub ini Termasuk saya yang Membidangi bidang kemahasiswaan Ikut belajar terhadap apa yang sudah ditorehkan oleh beliau Beliau punya yang namanya Pusat Kreativitas Mahasiswa Pusat Program Kreativitas Mahasiswa Pusat PKM Atau Lembaga yang memang Mendorong agar Mahasiswa itu memiliki Kiprah dalam PKM secara optimal Dan hasilnya luar biasa gitu ya UNY menjadi Top Dari XLPTK yang Meraih beberapa prestasi Untuk bidang kemahasiswaan Khususnya di PKM Meskipun tahun ini nampaknya agak turun Dan Yang naik Tahun ini kalau tidak salah adalah UNES Itu ya Universitas Negeri Semarang Namun demikian Pelajaran berharga yang Saya kira ditorehkan oleh beliau Di UNY Patut kita contoh Termasuk juga dengan Pemikiran-pemikiran beliau Saya kira itu sebagai pengantar Tanggal lahir dan lain-lain Saya kira tidak terlalu penting Tetapi yang jelas Kita pada Kesempatan ini sangat berbahagia Karena beliau sudah menyempatkan Hadir bersama kita Dan sifatnya ini lecture Jadi artinya Pembelajaran saja Pro-prohmat Karena Kalau kita Seminar Kalau kita katakan seminar Terlalu formal Kita ini adalah Proses Pembelajaran Terutama bagi Tim di Fakultas Ilmu Pendidikan Yang Mencoba untuk Mengembangkan Jati diri Atau menguatkan kembali Jati diri ilmu pendidikan Terutama dalam konteks Kekinian Menghadapi situasi Anak didik Yang Semakin berkembang Kemudian juga Teknologi yang Semakin maju Itu saja Sebagai pengantar Saya Persilahkan Pro-prohmat Kita punya waktu Sampai dengan pukul Sebelas Tapi Alangkah lebih baiknya Sepuluh Tiga puluh Atau kurang Kita sisakan Untuk Tanya jawab Sekitar Tiga puluh Menit Mangga Pro Terima kasih Bapak Dekan Pak Doktor Gustafik Beserta Wakil Dekan Dan juga Ibu Bapak Ketua Kepala Departemen Dan juga Kaprodi Dan Segenap Koleha Dosen Dilihkan Fakultas Alim Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Yang sangat Saya Cintai Yang sangat Saya Banggakan Dan yang Sangat Saya Takdimi Yang Selalu Setia Mengawal Fakultas Berhasil Menuju Era Yang Penuh Tantangan Ini Mudah Mudah Allah Memberikan Ridu Dan Juga Mengijapai Apa Yang Menjadi Hajat Kita Pada Hari Ini Dan Saat Ini Amin Allah Amin Salah Dan Salam Mudah Mudah Tak Tercerahkan Atas Nabi Besar Muhammad S.A.W. Bimbingan Pada Kita Mudah Dan Kita Termasuk Penerusnya Yang Setia Sampai Anak Cucu Kita Dan Pada Saat Nanti Kita Semua Akan Mendapat Safa Darinya Amin Amin Ada Beberapa Peruluh Yang Ingin Saya Sampaikan Pertama Tentu Dengan Penuh Rasa Tawaduk Saya Menyampaikan Penghargaan Yang Sangat Tinggi Pada Pimpinan Fakultas Pak Dekan Dan Wakil Dekan Dan Sekenap Pimpinan Tidukan Fakultas Ilmu Pendidikan UB Yang Berkenan Memberikan Kesempatan Saya Untuk Hadir Di Forum Yang Sangat Mulia Ini Yang Sangat Terhormat Ini Yang Tidak Semua Orang Mendapatkan Kesempatan Mudah-mudahan Rasa Hormat Saya Penghargaan Ini Memberikan Spirit Pada Saya Untuk Terus Mencintai Fib Sebagai Alma Mater Saya Karena Saya Yang Dulu Sebagai Nubade Alhamdulillah Akhirnya Menjadi Sambade Bukan Karena Apa Karena Saya Berproses Dari Dunia Dari Kampus Bumi Siliwangi Sangat Banyak Sejarah Yang Saya Dapatkan Dari Kampus Ini Karena Itulah Saya Menjadi Penting Untuk Sisikan Waktu Walaupun Begitu Saya Mohon Maaf Pak Wakil Dekan Waktu itu Saya Langsung Kepada Dekan Tiba-tiba Ada Acara Yang Penting Sekali Yang Tidak Bisa Saya Tinggalkan Pada Hari Jumat Sehingga Saya Minta Izin Untuk Reschedule Pada Hari Ini Dan Alhamdulillah Walaupun Di Tengah Sibukan Ini Bagi Saya Kehadiran Saya Di Forum Ini Lebih Penting Daripada Hajat Saya Di Purwokerto Yang Kemarin Mengantar Anak Saya Untuk Menuju Pada Kehidupan Baru Bagi Anak Saya Yang Baru Saja Selesai Tanggal 21 November Untuk Ujian Nasionalnya Untuk Spesialis Opjin Dan Hari Jumatnya Seminggu Setelahnya Saya Lepas Kepada Suaminya Untuk Di Apa Ajak Menghidupan Baru Karena Itu Saya Mohon Maaf Karena Situasi Covid Tidak Bisa Ngundang Semua Dan Terima Sih Atas Doanya Dari Barakallah Barakallah Atas Doa Dari Jauh Yang Sudah Diwakil Oleh Pak Rektor Dan Pak Sama Ibu Dan Juga Mas Nandang Dan Juga Istri Karena Pas Ada Acara Di Tempat Yang Lain Saya Kira Ini Ucapan Terima kasih Saya Dan Allah Mengapelkan Doa Bapak Ibu Dan Koleha Semuanya Amin Selanjutnya Saya Tentu Merasa Bangga Walaupun Saya Tidak Bisa Hidup Di UBI Dimana Sekarang Saya Bisa Menyapa Prof Johar Permana Mbak Johana Ini Dan Juga Mbak Ehan Teh Ehan Dan Juga Saya Tadi Lihat Ada Mas Smith Bayhaki Dan Juga Walaupun Tidak Bisa Mengamati Saya Tapi Tentu Mendengarkan Saya Pak Tarsidi Ya Didik Tarsidi Dan Juga Pak Ateng Dan Sebagainya Tadi Pertama Ketemu Dengan Prof Yuge Dan Juga Teh Yaya Dan Lain Sebagainya Yang Saya Tidak Bisa Menjambil Yang Jelas Pernah Berada Pada Situasi Iklim Yang Sama Di Suatu Saat Pada Masa-Masa Perjuangan Saya Di Bandung Saat Itu Dan Alhamdulillah Antas Sejain Allah Saya Walaupun Tidak Di Bandung Tapi Masih Tetap Berkontribusi Untuk Bandung Karena Saya Tidak Harus Ada Di Bandung Tapi Saya Boleh Tempat Di Mana Di Luar Tetap Ingin Berkontribusi Untuk Bandung Karena Itulah Saya Merasa Terhormat Waktu Akreditasi Institusi Nama Saya Sebagai Alumni Terletak Di Nomor Atas Jadi Waktu Itu Sebagai Penghormatan Berat Saya Ketika Saya Masih Aktif Sebagai Pimpinan Perbulan Tinggi Jadi Saya Bukan Kalau Saya Di Bandung Mungkin Tidak Jadi Rektor Karena Yang Jadi Rektor Itu Prof Naryo Sama Kang Furkon Dan Dilanjutkan Dengan Kang Asif Dan Sebagainya Jadi Allah Tahu Bahwa Yang Terbaik Untuk Saya Adalah Di Tempat Yang Lain Tapi Tidak Boleh Menutup Kesempatan Saya Untuk Tetap Berkhidmat Dan Alhamdulillah Pada Tahun 2000 Sampai 2025 Mudah-mudahan Allah Tuhan Pemberikan Usia Saya Untuk Bisa Tetap Berkiprah Bersama-sama Anggota MBA Mengawal Kepemimpinan Kang Duding Dan Juga Saya Bangga Bahwa Saya Pernah Jadi Ketua Asrama Justru Sekarang Dari Lima Pimpinan Adik-adik Saya Semua Rektor WR1 WR2 WR3 Itu Adalah Mantan Alumni Aspa 2 Bisa Dibayangkan Betapa Kontribusi Asrama Saat Itu Yang Merupakan Tempat Berkumpulnya Adik-adik Atau Saudara-saudara Terpilih Tidak hanya Akademik Tapi juga Organisasi Dan juga Religiositas Semuanya Menyatu Dan Alhamdulillah Ini terbukti Sekarang Mudah-mudahan Ini menjadi Model Mestinya Itu Untuk Kebiman Kang Duding Itu Saya Minta Untuk Bisa Menyiapkan Asrama Sebagai Laboratorium Sosial Menyiapkan Kader-kader 25 tahun Yang akan Datang Jadi Mudah-mudahan Tidak Lupa Itu Jadi Saya Akan Bisa Meng-cloning Sistem yang pernah Kita rasakan Untuk Generasi Masa depan Baik Saya kira Itu yang Sebagai Pengantar saya Dan Tentu Apa yang disinggung Oleh Kang Agus Tadi Pak Dekan Jadi Saya merasa Tersanjung Jadi Memang Saya merasakan Bahwa Saya sudah selesai Untuk mengabdi Di UNY Dan Tentu Itu Tidak lepas Dari UPI Dan Itu Kontribusi UPI Real Jadi Kalau Di UPI Kalau UNY Itu S1 S2 S3 Dari Bandung Tapi Kalau Yang Di UNES Itu Hanya S1 S1 Saja Pak Fatwar Rahman Jadi Betul-tul Saya Ini Produk Bandung Asli Jadi Di Samping Di Plus Dengan Amerika Jadi Ini Adalah Mestinya Menjadi Dirujukan Untuk Adik-adik Kedepan Bagaimana Menggrade Ini Terutama Kang Sardin Bisa Membina Adik-adik Mahasiswa Untuk Bisa Menjadi Pengganti Kita Pada Saatnya Nanti Saya Kira Ini Penting Karena Saya Yakin Mahasiswa Performance Mahasiswa Itu Kunci Dari Keberhasilan Kita Sebenarnya Jadi Dosen Berhasil Tidak Hanya Skopus Banyak Tapi Sebenarnya Tidak Mengalir Ilmunya Ke Mahasiswa Mahasiswa Perpetasi Saya Pikir Harus Diimbangi Jadi Itu Penting Tapi Juga Sang Pentingnya Kalau Ada Yang Bagus Bagus Itu Bisa Dikenjot Jadi Saya Sempat Menikmati UNY Menjadi Top Di Antara Indonesia Nomor Satu Dan Nomor Tiga Empat Lima Dan Sebagainya Tapi Setahun Ini Saya Rasakan Terjadi Terjun Bebas Jadi 31 Jangan Masuk Ini Saya Sudah Ingatkan Keras Dengan Pimpinan Sekarang Supaya Tidak Lina Dengan Kebanggaan Masa Lalu Malu Jadi Sejak Tahun 80-an Saya Jadi Dosen Muda Sudah Fighting Betul Untuk Berjuang Membesarkan LKIP Dulu Ada LKIP Lomba Karya Ilmiah Produktif Karya Ilmiah Inovatif Produktif Dan Juga Ada Yang Lainnya Tahkin BKM Baik Saya Kira Itu Seperti Perluk Dan Sekarang Jilirannya Untuk Menyajikan Materi Yang Sudah Saya Siapkan Saling 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 Wah sedar, itu gak baik deh deh. Mana ini. Wah kok gak iso ya, bentar bentar. Share screen, biasanya keluar. Ah, bentar bentar ya. Webinar mungkin ini. Ya, saya kiranya. Baik, terima kasih. Pengalaman pendidikan dalam implementasi pembelajaran yang menitik. Sudah kelihatan belum? Sudah? Sudah. Sudah, kelihatan jelas. Oke, kelihatan jelas ya. Sekarang sudah, pukul. Sampai jam 10.30. Sampai jam 11 kurang 15 lah. Ini 10.30. Ya, 11.15. Oke, oke ya. Oke. Jadi kan di era empat, poin kosong dan society diharapkan mampu menghasilkan insan bertakwa dan inovatif dan adaptif. Jadi, ingat bahwa kemajuan industri RI40 itu manusia untuk teknologi. Jepang mengintrodusir teknologi untuk manusia. Jadi, mengapa demikian? Jepang itu merasa betul kecewa dengan kemajuan teknologinya tidak diimbangi dengan kemanusiaan. Jadi, saya pernah dapat informasi dari salah satu guide saya di sana bahwa terjadi bunuh diri, committed suicide itu 30 ribu per tahun, per year. Itu yang recorded. Apa artinya? Bisa dibayangkan, kemajuan teknologi tidak memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Jadi, jauh di Indonesia. Jadi, kita punya kelebihan dari sisi itu. Jadi, kita masih mengembangkan Jumaniura itu lebih juga penting sekali. Jadi, karena itulah mari kita tetap jaga itu sambil memajukan teknologi kita. Jadi, jangan sampai kita jadi kurban teknologi yang sudah mengalami kemajuan yang besar ini. Termasuk sekarang, bagaimana dengan Covid ini, rasa sekali bahwa kehidupan ini menjadi mandek semua. Teknologi secanggih apapun, ternyata kalah dengan serbuan penyakit Covid-19 ini. Karena itulah kemanusiaan menjadi penting. Jadi, adaptasi-adaptasi ini. Jadi, jadikanlah didiklah anak-anakmu itu kata Rasulullah. Untuk zamannya, bukan zamanmu. Untuk generasinya, bukan untuk kasihmu. Jadi, mari kita hasilkan usaha kita ini bisa beradaptasi di tempatnya dan pada zamannya. Saya, Alhamdulillah, selama 8 tahun menandatangani jasa sebanyak 50.140. Luar biasa investasi saya. Jadi, bisa memberikan bekal sebanyak itu, mudah-mudahan menetas dimanapun mereka berada. Untuk itu, sistem pendidikan yang dibangun daerahkan mampu menciptakan individu sebagai go, subyek, dan obyek. Ini yang penting. Jadi, jangan jadikan obyek, tapi juga jangan jadikan subyek. Betul. Mereka juga perlu jadi obyek. Karena mereka itu juga perlu mengikuti pendidikan yang sifatnya pendidikan itu menjaga, melestarikan, mengkonsversi, mengkonservasi nilai. Jadi, kalau nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai syariah, itu sejak zaman Rasulullah sampai sekarang harus dikonservasi. Jadi, kalau ada ejidihat, itu dalam konteks tertentu. Jadi, nilai-nilai yang pokok tetap harus kita turunkan. Jadi, sepirit-sepirit bumi Silewangi harus tetap diturunkan. Jadi, ini yang tidak boleh, walaupun kita harus juga memberikan kebebasan para sifat. Pada tata operasional, perlu dipayangkan pembelajar yang edukatif. Artinya bahwa menjadikan mereka sebagai subyek yang menjadi sebagai penggerak proses pembelajaran. Dalam konteks ini, diharap PNM Pendidikan dapat memainkan peran yang strategis. Jadi, teori pendidikan yang ada ini tidak hanya satu. Ada beberapa yang kita harus pilih mana yang cocok. Dan disinilah letak bahwa pendidikan itu bukan as a science, tapi as an art. Disinilah kehadiran kita sebagai dosen memiliki kebebasan untuk memilih apa yang harus kita berikan secara klasikal dan apa yang harus kita berikan secara kolektif, berkelompok dan apa yang kita berikan per individu yang memang punya keunikan. Disinilah menariknya bahwa tidak pernah kita hadir di kelas itu kosong. Tidak pernah kita itu hanya duplicate dari hari kemarin. Tapi kita setiap hari selalu menciptakan iklim baru yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa yang ada. Tujuan utama pendidikan main process of education is to educate individuals within society to prepare and qualify them for work in economy as well as to integrate people into society and teach them first and morals in society. Nah ini. Jadi kita jangan terjebak oleh mengejar, mereka harus siap bekerja saja. Tapi mereka harus bisa menjadi anggota masyarakat yang baik, lebih-lebih lagi menjadi masyarakat yang beragama, yang punya nilai. Dengan begitu maka nilai-nilai dikembangkan oleh UPI itu relevan lagi. Sangat relevan ilimah edukatif dan religius. Itu adalah tinggalan ketika zaman akhir Pak Garnady, Pak Garnady, Profesor Garnady, Rektor sebelum Pak Numan, itu dikuatkan dengan Pak Numan itu menjadi satu slogan yang nilai yang harus kita tanamkan. Jadi bagaimana kita tidak hanya menjadikan beripikat tinggi tapi juga lulusan UPI harus memiliki moralitas yang baik. Saya ingat sekali bagaimana Pak Numan itu malam-malam jalan ke Panorama, jalan ke Geger Kalonggirang, dan juga ke J, apa, yang apa namanya, dekatnya terminal apa itu? Ledeng. Ledeng, ledeng. Jadi Pak Numan ditemani oleh Pak RT melihat... Iya, dengan saya waktu itu Mas, ikut juga. Nah, itu waktu hidupnya ya. Betapa pilih tanggung jawabnya tidak hanya di parter, tapi juga di kehidupan masyarakat. Ini sadar betul bahwa pendidikan tidak hanya mengandalkan rapinya di kelas, di kampus, tapi juga bagaimana iklim yang kondusif di dunia sekitarnya itu ikut men-support bentukan mahasiswa. Peran pendidikan alat untuk sosial individu and to keep society smoothing and remain stable. Jadi inilah perlunya pendidikan itu bisa menjadi alat bagaimana men-support individu dan to keep society smoothing and remain stable. Jadi bagaimana juga lingkungan sekitar itu menjadi ketakalan nyaman dan juga tidak tergoyahkan oleh... Nah, pedan pendidikan. In Delhi, life and betterment of society brings awareness in the society. Jadi sadaran, membangun kesadaran di tengah masyarakat. Gadry Toff memberhentikan kepercayaan, menyetop percayaan yang sifatnya mistik. Improvement in health, income and security. Develop a positive statute in society. Bring peace and prosperity and key to success. Jadi tidak hanya nomor enam saja, tapi kita harus sadar sehingga banyak kegiatan yang kita lakukan di kampus itu berbagai ragam itu dalam rangka untuk memenuhi ini supaya pendidikan itu fungsional. Jadi tidak hanya labeling saja, tapi betul-betul bisa memainkan peran. Nah, tujuan berikan itu apa? Ternyata kalau dulu bahwa pendidikan itu fokus pada pelajaran, bukan pelajaran, tetapi sekarang dan untuk masa depan, objektif pendidikan adalah pelajaran, bukan pelajaran. Jadi bagaimana membuat siswa itu belajar, bukan memberikan secara langsung, tapi guru, dosen, menciptakan sesuatu untuk terjadinya proses pembelajaran. Di sini berarti sekali bahwa posisi guru ini tidak boleh one way traffic system, tapi harus two way traffic system, bahkan juga multi traffic system. Inilah tren baru. Jadi mungkin awal-awal dulu waktu kita kuliah tahun 1980 sudah bergeser ke sekarang. Jangan begitu, maka kita terhadap senior cukup appreciate, tapi untuk kita ke depan harus melakukan perubahan diri sebelum merubah yang lainnya. Makna pedagogi. Kalau tadi pendidikan as general, maka pedagogi adalah ilmu pendidikan. Jadi di sini sudah memadukan antara teaching style adalah pendidikan as an art, teaching teori, pendidikan as a science, dan feedback and assessment. Ini adalah yang sangat dipentingkan untuk proses perbaikan sesuai dengan waktunya dan sesuai dengan konteksnya. Jadi di sini pedagogi memberikan semacam mesej bahwa ilmu ini adalah berkembang. Karena itulah saya salut sekali, komitmen Pak Dekan tadi betul-betul terpanggil bagaimana menjadikan Bumi Siliwangi UPI ini menjadi center all excellence dalam pengembangan ilmu pendidikan, pedagogi. Karena di situlah tempat orang-orang senior di bidang pendidikan dan saya yakin semua senior yang ada tersebar di seluruh Indonesia itu mereka awalnya belajar dari Bumi Siliwangi. Sehingga sekarang merasa terpanggil dan saya salut sekali sampai detik ini ada berapa yang datang sekarang ini saya nggak bisa akses. Mas Sandin, ada berapa sekarang yang join? Tadi 46. 73. Ada 60 sudah masuk? 73 prop. Alhamdulillah, hampir 70% naik dari awal tadi. Terpanggil bukan karena perintah Pak Dekan, tapi kesadaran masing-masing memiliki tanggung jawab untuk bisa menjaga makom UPI di tempat yang pada tempatnya. Jadi semua bertanggung jawab untuk mengupdate ilmunya sesuai dengan era sekarang bahwa sekarang tidak lagi fokus pada ekonomi based knowledge, tapi inovation based ekonomi, tapi sekarang sudah pada inovation based ekonomi. Jadi artinya apa? Kemajuan sekarang tidak hanya berangkat dari penguasaan ilmu, tapi lebih pada inovasi. Pernah saya mendapatkan buku pada waktu, kalau nggak salah artikel, itu sudah cukup lama, tahun 80-an, di satu harian koran kalau nggak salah. Saya baca bahwa kalau nggak salah dari Jepang, dari Jepang itu penulisnya itu. Kalau pada saat awalnya itu ada perjalanan peradaban itu berbasis agraria, baru industri, baru informasi, tapi akhirnya bahwa orang memiliki informasi itu sebenarnya belum puncaknya. Yang puncak adalah idea. Jadi orang punya idea itu jauh lebih tinggi posisinya daripada yang memiliki informasi. Karena orang memberi informasi itu kesannya itu hanya mengkoleksi informasi yang sebenarnya mereka hanya sekedar hafal teori-teori, hafal pendapat sana-sini, tapi tidak meng-create sendiri, apalagi sebenarnya ilmu itu baru berarti kalau diimplementasikan. Nah implementasi itulah menuntut kemampuan berpikir atau bertindak secara inovatif. Dengan begitu, maka inline sekarang, re 4.0 yaitu level yang tertinggi adalah bagaimana kita bisa menghasilkan inovasi. sikap pembelajaran yang terdorong adalah meningkatkan produksi. Sudah, tadi. Jadi kuncinya adalah siswa. Bagaimana guru itu sebatas memfasilitasi pengalaman siswa. Jadi tidak meng-doktrinir. Jadi di sini, ini mesej. Teacher pass down knowledge to younger generation, student in turn learn to develop good knowledge hands, but teachers and students are at the center of learning process. Tapi apapun yang terjadi, suasana dialogis antara teacher dan student itu harus terjadi. Jadi tidak berarti bahwa karena itu center, akhirnya anak dibiarkan saja, guru diam saja, hanya memantau. Sebenarnya itu terjadi distorsi proses pembelajaran yang efektif dan produktif. Sehingga tetap terjadi interaksi yang produktif, interaksi yang enlightening, interaksi yang menghasilkan, tidak hanya tambahnya ilmu, tambahnya informasi, tapi bagaimana saling mengecek ide-ide yang dimiliki kedua pihak. Di sinilah semakin memperkokoh bahwa orang berilmu itu baru bermanfaat kalau memiliki rasa tawaduk, rasa hormat, rendah hati. Jadi tidak boleh guru merasa lebih hebat daripadanya. Karena sekarang, apalagi kalau siswanya itu punya akses informasi yang lebih daripada gurunya, tentu guru harus mendengar apa yang disampaikan oleh anak sepanjang itu memang informasi lebih up-to-date dan juga lebih baik. Di sini menggambarkan bahwa pedagog itu memungkinkan interaksi antara kurikulum desainer as a good document dan kurikulum desainer as an action. Jadi di sini dimungkinkan mengapa ada sekolah unggulan dan sekolah kurang unggul dan sama laki sekolah terpinggir. Padahal kurikulumnya sama waktu dulu. Karena apa? Sebenarnya kurikulum yang kita dapatkan dari Jakarta itu adalah hasil dari kurikulum desainer as a document. Mereka mengirimkan sama kurikulum. Tapi begitu di lapangan, kurikulum as a sendis itulah yang menggambarkan peran kepala sekolah, prinsip, dan peran guru menjadi penting. Jadi boleh kita punya kurikulum sama, tapi begitu di kelas dijabarkan, menjadi kurikulum itu hidup, bahkan juga ada hidden kurikulum yang tidak muncul itu menjadi make-up terhadap proses pembelajaran sehingga kualitasnya semakin kita lihat. Ada dua model pendekatan. Yang sering kita lihat, ada behaviorism, constructivism, constructivism, and liberationism. Nah kita tahu bagaimana yang sering kita lihat, behaviorism itu lebih menekankan bahwa lingkungan sebagai sentralnya. Yang constructivism itu lebih pada siswa sebagai, karena ini piase, ini jadi rujukannya. Soalnya constructivism ini tidak hanya sekedar bertumbuh pada teorinya piase, tapi sudah Vygotsky itu sudah interaksi dengan lingkungannya. Lalu adalah ini termasuk juga yang mengedepankan tentang terutama Andragogi yang dari Brazil itu, Paul Freire. Ini beberapa model pendekatan pedagogis yang kita dapatkan dan kita bisa kembali. yang selama ini kita sering bertuuh pada behaviorism, sementara itu kita tahu bahwa individu itu punya potensi yang berbeda-beda, demikian pula potensi itu baru bermakna apabila dalam konteks lingkungan di mana anak itu berada. Di sini social constructivism menjadi penting dan kebebasan tentu di sini tidak mengakui pentingnya pendidikan. mereka inilah model-model pendekatan yang ada. Tapi ada lagi yang menarik terkait dengan era sekarang. Era sekarang ini kan lebih pada teknologi atau information literate. jadi kita tahu ada kolaborasi, ada kreativitas, ada pikiran kritik, ada komunikasi. Di situ akhirnya berkembang juga bahwa pendekatan yang perlu dijadikan pilihan adalah kontaktivis, kolaboratif. Jadi di sini termasuk juga integratif, yang dulu kita kenal adalah integrated learning, yang ini menjadi isu penting kurikulum 2013, reflective inquiry-based learning. Dan ini tentu yang mendorong inovasi yang belakangan ini menjadi penting. Di sinilah seorang guru yang tadi dikaitkan dengan seorang pendidik itu harus menciptakan pembelajaran pendidikan yang mendidik, yang edukatif. Di sini penting untuk membuat pilihan mana yang diharapkan bisa berkontribusi untuk terciptanya produk atau hasil pendidikan yang diinginkan. Nah, ketika kita menggunakan dua kata ini, ada educational learning. Pendidikan itu kan ada means of relating to education. Jadi pendidikan yang katakanlah apapun kegiatan berkaitan dengan prinsip pendidikan. Tapi yang berikutnya, educative means serving to educate. Jadi menjadikan anak yang kita layani dalam pembelajaran itu untuk berproses dalam pendidikan. Di sinilah lebih menonjolkan, kalau pembelajaran edukatif tadi, pembelajaran sepanjang zaman. Jadi lifelong learner, long life learner, atau lifelong learner sepanjang hidup. Nah, ada beberapa kata yang agak mirip ya. Educational, yang edukatif. Karena kita sekarang, dan kata-kata pembelajaran, pendidikan, pembelajaran yang edukatif itu ada di Undang-Undang Siddiqnas 2003. Apa itu sebenarnya? Multi makna. Bisa di konteks makna yang adalah educational, bisa enlightening, bisa illuminating, bisa informasional, bisa informatory, bisa instiksonal, bisa instektif. Sifat-sifat pembelajaran edukati apa? Humanistic, humanis. Memotivasi, mengencouraging. Encouraging, tidak discouraging. Jadi encouraging itu katakanlah bisa menjadi penerapan punishment by reward. Jadi menghukum dengan hadiah. Ini kan menarik. Bukan menghukum dalam artian yang hakiki. Seperti anak waktu SD kelas 1, kelas 2, atau kelas 4, katakanlah mengerjakan 5 soal. Kalau itu salah satu, dipukul 1. Ini bukan encouraging, discouraging, salah 2 dipukul 2 kali, salah 5 dipukul 5 kali. Tapi yang encouraging, anak salah satu diberikan, anak betul semua diberikan bintang 5. Salah satu mendapatkan bintang yang ditempelkan di bukunya itu ada 4. Salah 3 diberi 2. Salah 4 diberi 1. Jadi dia diberi dengan berbeda, hadiah tidak dapatkan, itu sudah menggambarkan, dia sudah dihukum. Tapi tetap diberikan dorongan untuk maju. Dihargai apa yang sudah dicapai itu. Lebih positif menghargai anak daripada. Inilah termasuk pendidikan yang mengedukasi. Jadi seperti yang kita tahu, sekarang kan ada yang sifatnya lebih mengedepankan bagaimana menghargai apa yang dimiliki daripada. Dan ada yang lagi lebih suka adalah lebih menonjolkan, mengekspos kesalahan yang dia miliki. Sehingga kebaikan yang dimiliki itu hampir tidak ada hanya karena kesalahan yang. Nah itu tidak betar. Itu tidak edukatif. Meaningful, friendly, dan respective. Bahwa anak itu harus dibangun respect each other. Jadi jangan sampai kita ini dalam pergaulan sehari-hari, sukanya itu memunculkan persoalan yang terjadi di antara anak-anak, tapi bukan justru menghargai apa yang mereka punyai. Padahal anak-anak itu lebih senang kalau dia didorong dengan memberikan penghargaan tanpa berlebihan. Sumber-sumber pembelajaran yang edukatif. Support teacher knowledge of the subject matter. Jadi menurutkan pengetahuan guru tentang subject matter. Support guru tentang pengetahuan tentang mata pelajaran. Help teacher anticipate what learners might say or do in response to activities. Help teachers consider how to relate units throughout the year. Make visible the developer pedagogical judgment. Jadi di sini walaupun judgment tapi yang pedagogis. Jadi ingin promote teacher pedagogical design capacity for making adaptation for learners. Inilah kita sekiranya itu menyiapkan sumber-sumber belajar, tidaknya mempertimbangkan hal yang seperti ini. Materi kurkulum yang edukatif. Materi yang mampu mensupport guru belajar profesional sepanjang waktu. Jadi guru tidak diberikan apa yang sifatnya mati, sifatnya mandat. Seperti yang dulu, ingat saya, kurkulum tahun 1975, 1976, 1977, itu ada namanya buku pegangan siswa dan buku pegangan guru. Di sana guru selalu didorong untuk membangkankan diri. Sekarang enggak, buku hanya itu yang sama dipegang oleh guru, yang dipegang oleh anak-anak sama. Jadi kelihatannya sampai sekarang kurkulum developer pun juga tidak dianggap penting sekarang. Semua orang dipercaya sepenuhnya bisa membangkankan kurkulum, padahal ilmunya juga belum dimilikinya. Kapan seharusnya fitur edukatif itu pertama kali dikenalkan dalam materi kurkulum? Seberapa banyak fitur edukatif itu pertama kali dikenalkan dalam materi kurkulum? Fitur edukatif kurkulum harus dirubah dengan menyesuaikan dengan isu terkini. Jadi tetap bahwa transfer of principle itu penting. Jadi jangan sampai kita dibatasi transfer of formation. Tapi katakanlah kita mengajarkan kursi, tidak kita kenalkan itu kursi tamu, itu kursi hotel, itu kursi belajar, itu kursi tempat bisnis, atau kursi untuk macam-macam. Tapi yang kita kemalkan adalah apapun yang kita tempat tiduduk, apapun bentuknya itu namanya kursi. Karena kursi bisa ragamnya seribu lebih, bahkan sepuluh ribu lebih, kalau kita lihat bentuk-bentuknya. Nah kalau kita tercenderung transfer of information itu cenderung mengenalkan jumlah kursi yang macam dengan ragamnya itu, tapi kalau kita itu transfer of principle, sesuai dengan prinsip Brunner, process of teaching, itu memperkenalkan bahwa transfer of principle itu menjadi lebih penting. dan di situ bisa mendorong anak-anak untuk mengembangkan diri dan kreatifitasnya berkembang, tanpa tergantung pada apa yang didapatkan dari guru, apa yang didapatkan dari dosen, dan sebagainya. Karakteristik dari pedagogis yang sangat suksesifkan. Pedagogis memberikan kesempatan serius untuk mengembangkan diri dan kursi. Ini pertimbangan terhadap siswa harus bisa memberikan waktu pada siswa untuk berpendapat. Ini tidak hanya sekedar efektif, tapi sampai kepada kepercayaan. efektif yang mengembangkan pemikiran jelas tentang kepercayaan yang lama dan kepercayaan yang lama. Jadi di sini bagaimana kita memberikan sesuai yang kita antisipasi, yang kita berikan bukan hanya berjarak sekarang tapi bagaimana visi ke depan, masa depan. di sini prinsip andragogis masuk. Jadi kita belajar pada anak, tidak bertemu pada apa yang kita miliki, tapi kita berangkat dari pengalaman yang pada anak. Anak TK pun juga bisa. Jadi kalau saya mengambil pelajaran waktu itu kan reading and writing development. Jadi saya waktu di Amerika, termasuk fokus pada Pak Rektor sekarang itu, writing and reading development, itu anak-anak datang ke kelas, itu diminta untuk bisa bercerita apa yang dia dapatkan selama di rumah, selama hiburan, liburan, bergantian. Jadi anak merasa dihargai apa yang dimiliki, pengalaman yang dimiliki, hasil belajar yang dimiliki, baik secara disadari maupun tidak, kita di-sharingkan kepada temannya di kelas. Dan ini sesuatu yang bagus sekali untuk memberikan rekognisi pada... Nah ini, scaffolding itu disinilah perlu memahami tentang apa yang namanya, apa, development task, tugas perkembangan. Jadi kita harus tahu anak-anak usia lima tahun kebawah itu enam tahun pertama itu apa, tujuh tahun sampai dua belas tahun apa, terus tiga belas sampai lapan belas tahun apa, dan seterusnya. Nah guru dengan mengetahui tugas-tugas itu berusaha untuk mendampingi. Scaffolding ini kan seperti yang kalau kita tahu, bangunan tinggi kok bisa orang itu menjangkaunya. Nah kita tahu, scaffolding yang susunan besi-besi yang ada di luar bangunan itu ditompok-tompok menjadi sampai tingkat delapan, tingkat sepuluh, dan sebagainya. Nah ini scaffolding. Seorang guru, seorang dosen, setelah mengetahui kepampuan anak itu sampai seberapa, dia mendampingi sampai anak itu menjangkau, mencapai prestasi itu. Jadi tidak dibiarkan. Disinilah sejalan dengan Vygotsky tadi, social reconstructivism. Bagaimana lingkungan juga ikut berberan di samping potensi yang dia bawa. Jadi kehadiran guru dalam rangka itu. Jadi jangan dibiarkan karena itu chat center, terus anak suruh belajar sendiri, tapi guru harus mencermati. Anak ini sudah sampai pada levelnya? Belum. Kalau belum, dia harus bisa memfasilitasi tanpa menggurui, hanya memberikan pengarang. Nah inilah apa yang harus dilakukan, dan ini sangat-sangat edukatif. Jadi tidak hanya single metode, tapi berbagai modus bisa dilakukan secara bergantian sesuai dengan materinya, sesuai dengan mata pelajarannya. Jadi tidak munutun. Jadi kadang-kadang satu kelas, kadang-kadang berkelompok, kooperatif learning itu dengan empat anak, akhirnya anak itu bisa sharing di antara empat anak itu dalam kelompok. Guided learning, anak itu bisa belajar continuous progress, dan individual activities, belajar mandiri. Semuanya bisa dipilih sesuai dengan materi yang ada di kurikulum itu. Apabila pengetahuan video berfokus pada pemikiran yang lebih tinggi dan metakognisi, dan membuat penggunaan bergantung dan bergantung untuk melakukan pengetahuan. Jadi di sini juga dimungkinkan bagaimana anak mengembangkan berpikir tingkat tinggi itu terjadi. Effective pedagogies embedded assessment for learning. Jadi penilaian itu juga bisa, pembelajaran bisa dilakukan dan menempel pada kegiatan pembelajaran. Effective pedagogies inclusive and take diverse needs of rank learners. Jadi kita tahu bahwa keragaman anak itu tidak hanya kognitifnya, tapi juga sosial, emosi, bahkan juga fisik. Nah ini juga harus mulai diupayakan. Sekarang setiap guru mahasisnya juga paham tentang inclusive education. Jadi bagaimana mereka tidak hanya melayani yang normal saja, tapi mereka paham bagaimana memahami dan sampai melayani sesuai dengan mereka butuhkan. Apalagi seorang guru anak berkat tidak tahu kapan mereka butuh bantuan. Jadi tidak selalu dirinya sendiri, tapi mungkin juga, oh ini butuh bantuan guru materi ini. Oh ini butuh pembina ini, butuh ini, butuh ini untuk makan. Jadi kadang-kadang guru di situ harus menjadi pengatur untuk bisa melayani anak dalam rangka menerapkan pernikahan inklusif. Karena itu di sana dibantu dengan guru pembantu khusus. Di sana tidak harus melayani, kalau dia tidak mengerti matematika tidak harus, ya harus. Bahwa, oh anak ini butuh matematika yang lebih intens pada bagian ini, maka dikonsultasikan pada guru matematika. Bahasa Inggris dan sebagainya. Nah bagaimana? Educative Teaching. Ini ternyata konsep ini sudah muncul tahun 1985 ya. Tulisan siapa? Juwe itu. Tidak berarti bahwa teaching itu bermakna one way traffic system, tapi ternyata juga ada nilai edukatif. Tidak berkualifikasi bahwa pertimbangan antara dua itu bukan satu sub-an. Tidak berkaitan, training itu mainly fokus pada perubahan outward action. Jadi kalau training itu lebih pada perubahan bagian luar saja, outward action, tindakan yang bisa dilihat. Seperti kita lihat, latihan lompat tinggi, kita lihat bagaimana dia terampilnya, berapa cm dia jangkau. Kalau 12 orang ini... Ini sudah 10... Lus lewat ya? Masih ya waktunya? Masih, Masih, Prof. Masih. Sementara itu yang educative teaching itu lebih pada internal, ya, intrinsic. Bahkan perubahan yang ada di dalam. Apakah itu tersebut kognitif, atau kreativitas, atau aspek-aspek keperibadian dari siswa. Itu yang menjadi penting diperhatikan. Jadi pengajaran, pembelajaran yang sifatnya educatif itu sentuh hanya adalah perubahan internal. Bukan perubahan eksternal yang bisa kita lihat perubahan berlakunya. Jadi memang kita ini kan kadang-kadang tidak percaya bahwa apa yang kita... Dengan ilmu tentu kita bisa membaca gejala atau apa yang terjadi perubahan yang ada di dalam diri individu. Al-Dohhiru yadulul al-batin. Jadi Dohhir itu menunjukkan batinnya. Ini penting. Kerana itulah ada psikologi. Psikologi itu sebenarnya ingin menangkap apa yang ada dibalik kulit yang ada pada pikiran, yang ada pada hatinya, yang ada pada diri pribadi itu. Kita bisa lihat melalui tes yang sudah terstandar, apakah tes inteligensi, tes kreativitas, tes kepribadian, dan sebagainya. Kita melihat gejalanya dan kita akan tangkap bagaimana apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri individu itu. Kemampuan apa yang ada pada diri individu itu. Inilah edukatif teaching. Tidaknya sadar betul. Makanya ada namanya... Maaf, ada... Instructional effect dan... Concurrent effect. Concurrent effect. Jadi dalam pemodel of teaching itu disebutkan bahwa apa itu yang namanya efek intrasional dan efek sampingan. Ketika kita mendesain bahwa punya semacam rencana pembelajaran, kita sudah sadar bahwa yang kita target nanti perubahan pelaku yang terjadi, yang terkait dengan akademik adalah ini, ini. Anak harus bisa menguasai ini dan bisa ditujukan dengan kemampuan menjawab sekian persen dari apa yang sudah dibuat dari tes itu. Tapi ada juga yang efek sampingan penyerta. Jadi kita sudah sadar, kita ingin meningkatkan skills social jika kita butuh cooperative learning. Kita butuh keterampilan komunikasi. Kita akhirnya perlu ciptakan diskusi. Siapa yang pandai mengomentari dengan bahasa yang wise ya. Jadi jangan sampai terjadi debat kusir ya. Bahwa dia harus bisa menghargai orang lain dan juga bisa membahasakan dengan bahasa yang tidak, dengan diksi yang baik, tidak menyinggung orang lain. Nah ini kan penting. Ini diantaranya adalah hal-hal yang sudah disadari terjadi pada proses pembelajaran yang mendidik. Jadi tidak semata-mata kita menjadikan ukuran itu yang sifatnya kognitif. Makanya saya kemarin ketika di Amanati di kampus, saya betul-betul menerapkan itu taqwa mandiri cendekiyah. Taqwa itu adalah transgendental relationship, bagaimana hubungan individu itu dengan Tuhan. Karena kita itu minallah dan wa ilahi roji'un. Jadi kita itu dari Allah hadir dan kita juga akan kembali kepadanya. Jadi kita harus bangun hubungan transgendental. Yang kedua adalah hubungan internal. Hubungan, katakanlah intra relationship. Hubungan entah di dalam. Apa yang ada di luar dengan apa yang ada di pikirannya dan hatinya. Tidak boleh kita mengajarkan anak itu menjadi yang munafek. Orang yang katakanlah luarnya merah, di dalamnya hitam misalkan. Sedangkan kita ingin menjadikan orang itu punya tanggung jawab, punya komitmen dengan dirinya. Bukan menjadi orang yang hipokrit. Hipokrit ini adalah orang yang antara luar dan dalamnya tidak sama. Yang ketiga adalah cendekia. Itu nilai-nilai yang kami bangun di UNY itu. Cendekia itu adalah hubungan antara individu dengan lingkungannya. Jadi seorang cendekiawan, seorang intelektual itu harus punya social responsibility. Bagaimana dia menjadi khalifah fil'ad. Kalau yang tadi menjadi Abdullah, ini adalah satu tugas kita ada di bumi ini. Yang kedua menjadi khalifah fil'ad. Ini jahil fil'ad di khalifah. Jadi bagaimana kita sebagai cendekia itu betul-betul bisa menguasai lingkungan. Dengan apa? Dengan ilmunya. Jadi pemimpin di bidangnya masing-masing. Karena itulah di sini punya pertuntutan kalau yang pertama dari wajib Ain. Jadi Abdullah itu wajib Ain. Tidak bisa diwakilkan pada orang lain. Tapi menjadi khalifah fil'ad adalah menjadi wajib kifayah. Harus ada salah seorang yang menguasai bidang itu. Termasuk kita badan pendidikan, kita harus tunjukkan. Yang sampai setinggi mungkin ilmu pendidikan itu. Jangan sampai pendidikan sebagai profesional itu kita percayakan pada semua orang. Termasuk sekarang, mohon maaf. Rupanya pendidikan sekarang tidak dianggap sesuatu yang penting. Sehingga diserahkan pada orang yang sebenarnya tidak pada tempatnya memiliki profesional. Jejak perjalanan karirnya itu belum lama bergulat dengan pendidikan. Dan padahal orang yang pada top leader itu harus punya kemampuan intuitif. Menurut Pak Sikun pribadi, kemampuan intuitif itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya dua hal. Pertama adalah ilmu yang terkait dengan masalah yang akan dipecahkan itu. Yang kedua dengan pengalaman hidupnya. Jadi orang pertanian itu intuisinya tinggi kalau bicara soal pertanian. Orang kesehatan dia intuisinya tinggi kalau dia memang berbicara soal masalah kesehatan. Pendidikan, artinya orang pendidikan itu punya intuisi tinggi terhadap persoalan-persoalan pendidikan. Jadi mengguluti betul persoalan pendidikan itu dia sehingga keluar bukan hanya hafalan, tapi juga hasil renungan dan juga hasil kemampuan untuk bisa mengekspresikan ide-ide yang lebih tepat, lebih efektif. Dan ini butuh perjalanan panjang. Seperti ini. Bu Prof Yoga ini, orang yang sejak dari lama bergulat dengan perpustakaan. Saya yakin beliau sejak zaman perpustakaan dengan pengolahan yang masih konvensional, sekarang sudah berbantuan dengan IT. Saya yakin beliau tahu betul bagaimana perjalanan itu. Dan beliau termasuk orang yang punya kemampuan intuisi di bidang library science. Jadi saya kira information studies, beliau saya yakin tidak hanya pengalaman mengulat, tapi juga ilmunya juga sangat memadai. Beliau orang yang betul-betul Pak Dekan, BK. Saya yakin beliau lebih intuisinya tinggi di bidang konseling daripada PLS, saya kira itu. Demikian juga bidang administrasi pendidikan atau manajemen pendidikan. Beliau jadi praktek ketua jurusan sama lain, tapi ini kan tidak didukung oleh ilmu yang sesuai dengan itu. Saya yakin inilah yang penting untuk kita upayakan. Jadi saya kira itu, bagaimana kita menciptakan anak-anak itu untuk bisa menjadi profesional benar. Tapi memang kita sadar betul bahwa profesi pendidikan ini masih jauh dari ideal, karena bisa dibayangkan di kampus load-nya terlalu banyak dibandingkan daripada di sekolah. Di sekolah hanya beberapa waktu, dan mereka tentu sangat sedikit yang didapatkan dari pengalaman, dari hari ke hari yang mereka dapatkan dari siswa atau dari sekolah itu. Pilihan-pilihan dalam belajar, Pilihan-pilihan dapat meningkatkan kualitas pelajaran Anda dan cara pelajaran belajar. Jadi membantu mereka mendapatkan kegiatan penerbangan penerbangan. Jadi mereka dapat mengembangkan pelajaran pelajaran mereka. Dia bisa menentukan pilihan gaya belajar mana yang dia sukai, dengan proses pelajaran yang membantu mereka dan cara mereka ingin belajar. Jadi akhirnya kita harus bisa mengajarkan bagaimana mengajarkan, untuk belajar. Jadi bagaimana kita bisa mengajar anak untuk belajar. Ini penting. Jadi jangan sampai anak-anak itu pedagogi yang bagus, bisa menjadikan anak itu bagaimana dia belajar. Bukan mengajarkan mereka menerima informasi saja, tapi begitu lepas dari kita mereka tetap belajar as long as possible. Ada tujuh prinsip. Learner engagement. Jadi belajar yang efektif itu terjadi kalau anak itu ada semacam sesuai dengan minatnya. Jadi bertumbuh. Di sini patient itu terjadi makanya pemilihan jurusan itu harus menjadi penting berdasarkan patient-nya. Jangan ikuti teman. Akhirnya nanti belajarnya setengah-setengah. Mutual respect. Terjadi antara guru dan siswa harus terjadi. Mutual respect. Mutual respect. Ini penting sekali. Build on applied learning. Kita dalam pembelajaran harus bertumbuh pada belajar masa lalu. Anak itu datang bukan kosong. Anak itu membawa pengalamannya masing-masing. Classroom interaction. Kelas harus terjadi interaksi bukan hanya one way. Bagaimana antara dosen dan mahasiswa. Bagaimana antara siswa dan siswa. Saya kira itu penting. Relevant curriculum to learner. Jadi bagaimana meng-create curriculum yang hidup itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena itulah need assessment perlu dilakukan bagi setiap guru. Pada waktu awal-awal apa yang diinginkan mereka, apakah itu sifatnya individual, personal, maupun sifatnya kolektif. Developing knowledge, skill, and attitude. Ini jangan sampai tidak seimbang. Asesment with curriculum, pedagogic, and learner needs. Jadi di sini harus disadari betul bahwa jangan sampai menilai seseorang itu yang tidak pada tempatnya menilai. Jadi pernah dilakukan penilaian apakah ujian nasional itu sesuai dengan materi kurikulumnya. Kalau tidak, ini berarti tidak valid. Karena dia tidak mengukur apa yang harus diukur. Dan juga ingat bahwa penilaian itu tidak boleh orientasi produk saja. Tapi harus juga disesuaikan dengan proses dan disesuaikan dengan input awalnya. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita tidak memperhatikan semua aspek itu, kita menjadi tidak mengikuti prinsip pendidikan. Dia masuknya yang satu, intiknya waktu masuk awal itu, karena baseline-nya itu ada yang 4, ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8. Ternyata setelah melalui proses belajar, maka semuanya mendapat 9 semua dari anak 4 itu. Kita bisa dibayangkan. Anak yang starting point-nya berangkat dari 4 mencapai 9, game-nya berapa itu? Itu tentu berbeda dengan yang berangkat dari 8 sampai mendapatkan 9. Jadi kita tidak bisa menilai pada end product saja kalau menilai secara bertanggung jawab atau secara pedagogis. Kita harus juga memperhatikan dari mana dia berawal, bagaimana mereka berproses dan sebagainya. Sehingga penilaian yang sebenarnya komprehensif adalah menilai mengibatkan semua aspek kita. Jadi ini penting untuk menjadikan pegangan kita supaya kita tidak dolem. Jadi jangan dikira orang dolem itu karena pimpinan saja, guru saja bisa dolem kalau melakukan tindakan-tindakan instraksional, tindakan pembelajaran tidak mengikuti prinsip-prinsip yang benar. Ini penting sekali bagi kita untuk lebih berhati-hati bagaimana merubah diri kita dari waktu ke waktu. Jadi saya salut sekali model seperti ini semacam pertemuan rutin yang mengupdate saja. Saya tidak perlu dihafal, tapi paling tidak setelah pertemuan di sini ada semacam yang nyantol 1-2 yang insya Allah itu akan diharapkan mempengaruhi perilaku profesional kita dari waktu ke waktu. Nah ini coba, pengalaman belajar yang powerful. Jadi apa yang terjadi terkait dengan improvement itu expertise kita. Jadi kalau pengalaman belajar yang powerful itu bisa meningkatkan expertise kita. Bisa merasakan good, enjoyment, bisa menghasilkan sesuatu yang baru, novelty, new, dan sampai pada bagaimana peduli pada lingkungan, sampai pada accessible. yang bisa diakses dan bisa diakses dan bisa diakses. Sementara challenging ini adalah pembelajaran yang melibatkan diri kita itu melibatkan inspiring, curiosity, safe dan trust, sampai pada yang challenging. Jadi ini sekadar untuk menginspirasi kita, bukan untuk dihafal, tapi dampaknya apa dari pengalaman belajar yang ampuh. Jadi daripada belajar yang asal-asalan. Akhirnya, pembelajaran yang efektif ada aktivitas instruksional yang edukatif. Jadi bukan yang sifatnya instruktif, bukan yang sifatnya hanya informatif. Ini terlalu superficial, artificial. Pembelajaran edukatif harus didukung oleh sistem pendidikan yang mendapatkan nilai-nilai humanis. Jadi meletakkan nilai-nilai kemanusiaan itu menjadi penting. Jadi karena itu pendidikan adalah memanusiaikan manusia. Jadi menjaga kevitrohannya dan mencerahkan kevitrohan individu yang terlepas dalam pendidikan. Untuk menjaga pendidikan yang humanis seharusnya bertuah pada pendekatan edukasi yang relevan. Jadi banyak pendapat dan semua pojak plus minusnya. Jadi tidak ada teori yang terbaik. Semua saring melengkapi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi kalau ada anak misalkan menelamkan agama itu penting. Makanya saya itu agak kaget ketika anak-anak itu diajari agama yang benar, waktu enam tahun dikatakan itu radikalis. Jadi anak TK jangan diajari agama yang termasuk juga didoktrin. Memang proses atau menurut psikologi agama bahwa penanam agama itu baru efektif kalau sesuai dengan kelompok usianya. Jadi anak-anak usia enam tahun pertama itu memang menggunakan pendekatan doktinir. Kenapa? Anak adalah father of man. Anak itu adalah ayahnya manusia. 80% itu ditentukan oleh lingkungan orang tua. Jadi orang tua bertahun-jawab itu menanamkan nilai ketua anak itu sejak usia itu. Tidak boleh dilepas sama sekali, apalagi tidak pernah ditanamkan. Coba bayangkan anak-anak yang autis itu, yang teman-teman PLB itu. Siapa mengira yang dari Banten atau dari mana itu? Atau anak yang agak epilepsi, serbal palsi yang dari NTB itu. Geraknya saja tidak tertata dengan baik. Dia bisa hafal 30 jam. Karena apa? Pengkondisian habituasi itu dilakukan oleh orang tua intensif. Setiap hari diputarkan untuk semakan Al-Quran 30 jam. Akhirnya apa? Terekam dengan baik. Ada penelitian seorang ahli syaraf, neurosis. Itu membuktikan bahwa anak yang usia 20 tahun itu ketika di belah kepalanya, dicek syarafnya, ada sifat-sifat yang agresif muncul di situ. Setelah dicek, mengapa anak ini kok menggambarkan berlaku syaraf yang jadwal agresif? Karena apa? Ketika kecil ternyata dia sering mengamati ayah dan ibunya itu fighting tidak pernah berhenti. Kekerasan terjadi di lingkungan keluarga. Dan itu terekam dengan rapi di otaknya dan terbentuk menjadi mengkarakter. Dan ini bahaya sekali. Karena itulah kalau menjadikan anak yang soleh dan solehah, tidak hanya 60 tahun ke bawah, tapi juga waktu kita memilih jodoh itu juga. Janganlah menikah wanita itu kecuali 4 hal yang diperhatikan. Dimana? limaliha, katalijamaliha, dan terusnya. lihasabiha, khasabnya, dan sampai kepada lidiniha. Jadi kalau mau yang baik, lidiniha itu dapat. Begitu juga kalau mulai berinteraksi dengan suami istri, jangan lupa berdoa. Setelah berdoa, di dalam kandungan pun juga ingat, usia 4 bulan itu ditentukan ajaliha, amaliha, sakyin al-saidun, inna hadijamu kharki, adba'ina yauman, mudrotan, summa alaqatan fi dhalik, dan seterusnya. summa yusallahu ta'ala al-malaka fi arbaikalimatin. Jadi setelah 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan, 3 kali, maka disuruhlah Allah untuk menghirupkan. Malaikat diperintahkan untuk meniupkan rohnya dengan 4 ketentuan. Ajalnya, amalnya, bahagia dan susahnya. Itu sudah, makanya usia 4 bulan sebelum 4 bulan, minta pada Allah sebanyak-banyaknya supaya anak yang akan lahir. Nah ini kan proses pendidikan. Jadi bagaimana kita itu mengikuti proses-proses itu. Dan setelah 6 tahun, usia anak-anak itu, anak-anak tergantung agama itu pada teman mainnya. Jadi kalau kita itu, kita kan perlu beli rumah-perumahan yang lingkungannya baik. Lingkungan baik harganya mahal. Ya memang kita ingin menjadikan anak kita hidup di tengah lingkungan yang bagus. Baru usia 13 tahun sampai 18 tahun, ini ditentukan oleh siapa yang diidolakan. Apakah dia mengidolakan artis atau kiai, atau siapa ilmuwan dan sebagainya. Nah ini tergantung orang tuanya. Bagaimana dia mengkondisikan anak itu bisa mengudilkan anak. Kalau perlu, mungkin orang tuanya jadi idolanya. Kalau memang dia punya kelebihan, paling tidak orang tua harus bagaimana yang menjadi idola anaknya. Jangan sampai anak tidak pernah mengidolakan orang tuanya. Ini idealnya. Tapi kan yang dimasukin, yaudahlah yang top-top itu. Makanya jangan sampai justru karena ibunya sering nyetel sinetron atau apa, infotainment akhirnya yang muncul adalah separa selebritis. Dan situ yang paling dikenal dan hafal. Dan ini dianggap bagus. Jadi ini adalah bagian dari proses-proses yang tidak bisa diabaikan bagi pemerintah. Dan terakhir, sejalan dengan tantangan zaman, visi pedagogis harus melandasi implementasi pembelajaran sesuai dengan settingnya. Jadi di mana pendidikan formal, informal, dan non-formal harus ada kesesuaian. Tidak boleh terjadi jarak antara satu dan yang lainnya. Dengan begitu insya Allah anak itu pribadinya itu akan terbangun dengan utuh, tidak terjadi split personality. Jadi jangan sampai anak itu tumbuh dan berkembang, tidak dalam keharmonisan, tapi justru dalam kesenjangan secara psikologis dan secara sosial. Dan ini yang bertanggung jawab adalah pendidik pertama orang tua, dan juga para pendidik di pendidikan formal. Tentu saja di sini pimpinan unit atau institusi itu menjadi penting untuk menyadari akan tanggung jawabnya yang tidak ringan itu. Jadi insya Allah semua orang kalau menyadari akan pentingnya pendidikan di semua setting yang benar itu akan menguntukkan semuanya. Sehingga di sini memang butuh leader yang memahami benar bagaimana mereka memberikan jaminan kepada rakyatnya yang ada ini bisa menjamin anak-anak yang baru lahir di bumi ini mendapatkan lingkungan yang betul-betul kondusif dan betul-betul mendukung proses perubahan dan pergamaan menjadi insan yang baik. Karena tidak bisa anak itu tiba-tiba butuh perjalanan panjang dan butuh kesabaran dan butuh kedisiplinan dalam berbagai hal. Jadi saya kira ini yang bisa saya sampaikan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Prof. Matuhab. Ini paparan yang sangat luar biasa dan saya lihat waktunya itu tepat Prof. Sesuai dengan tadi yang kita agendakan. Ibu dan Bapak sekalian apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Matuhab saya kira menjawab pertanyaan besar yang terlihat saya sampaikan. Yang disebut dengan pembelajaran yang edukatif itu adalah pembelajaran yang rumanis karena tujuannya itu adalah memanusiakan manusia. Tentu tadi bertujuan untuk mengembangkan fitrohnya manusia yang dilakukan menggunakan pedagogik yang relevan. Nah Ibu dan Bapak saya sudah mendapatkan tiga penanyaan yaitu yang pertama dari Prof. Tatat kemudian yang kedua dari Pak Aceferi kemudian Farhan Jakaria dan satu lagi dari Pak Dadang Yunus. Saya bacakan dulu Prof yang ini ya setelah ini selesai saya akan buka sesi yang pertanyaan langsung. Dari Prof. Tatat mohon diberikan contoh terkait dengan pedagogik efektif yang inovatif untuk meningkatkan HOT dan metakognitif di SD. Kemudian dari Pak Aceferi terkait dengan nerturan efek. Apakah perlu dirancang atau tidak? Katanya gitu ya. Atau apakah juga ini perlu dinilai atau tidak? Tidak. Yang terkait dengan nerturan efek. Kemudian Pak Farhan Jakaria beliau sebagai psikolog yang pernah magang di sekolah serangkali katanya program yang disiapkan untuk anak bertumpang tidih dengan program atau dengan tugas guru di sekolah gitu ya. Jadi di satu sisi ada psikolog datang kemudian menangani kasus tetapi dia melihat bahwa penanganan kasus juga menjadi hal yang dilakukan oleh guru di sekolah. Sebetulnya seperti apa seharusnya gitu. Dan bagaimana supaya terjadi sinergi atau apa yang harus dilakukan oleh guru. Kemudian yang terakhir dari Pak Adadang Yunus. Ini Pak Adadang Yunus terkait dengan edukatif katanya gitu ya. Edukatif menjadi cara untuk menyiapkan generasi yang hebat. Ada perkataan Salaf Usholih di sini Imam Malik yang mengatakan bahwa pelajari adab sebelum ilmu artinya sebelum pelajari ilmu dari siapapun maka harus mempelajari adab terlebih dahulu katanya gitu ya. Nah sehingga nanti menjadi warga masyarakat yang baik yang senantiasa kritis atau ada yang disebut critical awareness. Atau menurut Freire disebut dengan konscientization atau pendidikan kritis. Nah bagaimana prop tanggapan prop terhadap kondisi yang dimaksud tersebut. Maka prop. Ini yang mana dulu sementara saya itu. Tata. Sementara saya mau membaca ini. Sorry sorry. Yang prop Tata. Yang pedagogik efektif yang inovatif. Yang HOTS. Ya ya sementara ini saya belum ketemu saya. Oke. Atau dibacakan. Saya bacakan ya. Contoh pedagogik efektif yang inovatif untuk meningkatkan HOTS dan metakognitif di SD. Oke oke. Sudah. Udah. Waalaikumsalam. Bapak. Sudah. Sudah. Sudah sekarang. Saya coba untuk menyampaikan jawabannya. Ya silahkan bapak. Jadi kita ini ketika mengajarkan apa, bagaimana menerapkan metakognitif dan juga berpikir tingkat tinggi. Kita ini kan biasanya sadar tanya tentang apa, tapi yang sebenarnya yang sangat dekat dengan berpikir tingkat tinggi itu minimal dengan pertanyaan mengapa. Ini kalau dilihat dari segi pertanyaannya. Jadi mengapa ini bisa membuka peluang untuk jawaban yang lebih dari satu. Yang penting dia memberikan justifikasi, yang penting dia bisa memberikan justifikasi mengapa jawabannya itu seperti itu. Bahkan juga lebih tinggi lagi kalau pertanyaan itu terkait dengan how, bagaimana. Nah di situ dituntut kemampuan inovatif yang dia juga bisa menawarkan cara-cara untuk tidak hanya mengetahui apa sebabnya, tapi dia sudah berani menawarkan alternatif untuk memberikan solusinya. Jadi soal pertanyaannya ini sesuai dengan level siswanya, bagaimana anak itu diberi yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tentu kita kembali kepada tingkat materi yang diberi. Tapi kalau tidak, kita sudah mulai menawar, mulai menantang, atau mulai menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Sehingga anak bisa menyampaikan dan di sini memang tidak ada jawaban yang paling benar. Jadi benar ini adalah konteksual. Nah inilah sebenarnya kita mulai belajar bagaimana anak sudah punya kemampuan lebih dari kadar sekedar mengingat atau menghafal. Ini barangkali yang perlu dilakukan. Dan yang berikutnya, malah kalau kita itu melihat bagaimana kreativitas anak itu. Ada satu lingkaran, anak itu disuruh menjadikan apa saja. Ini pernah saya praktekkan di kelas, sampai putaran dari anak 40 itu sampai 4 kali, jadi 160. Satu lingkaran itu bisa dibuat, oh itu karet, oh itu gelang, oh itu bola, itu semangka, itu melon, itu roda, dan seterusnya. Itu matahari, itu bulan, kita bisa jadi bulan, kita bisa jadikan macam-macam. Jadi di sini kemampuan elaboratif muncul anak. Jadi tidak hanya yang bulat itu adalah bola, bisa macam-macam. Jadi inilah diantaranya untuk meng-create bagaimana membuat anak itu memiliki berbagai pilihan berdasarkan persepsi mereka. Semakin banyak mereka membaca, semakin banyak mereka itu berinteraksi dengan lingkungan yang beragam, anak itu juga akan bisa memproduk ide-ide yang berbeda-beda, yang juga bervariasi, bahkan juga bisa di luar dugaan kita muncul bahwa itu kacamata, oh itu gantungan, dan macam-macam. Misalkan itu hanya likaran tapi bisa berbuntuk macam-macam. Jadi kita tidak hanya ingin melakukan jawaban yang terbatas. Di situlah melatih anak berpikir berbeda dengan sepuluhnya, berbeda. Karena itu salah satu kreativitas adalah ada novelty, ada kebaruan. Jadi di sini memang anak dituntut untuk selalu menyampaikan ide yang baru daripada sebelumnya. Sambil mendengarkan, makanya kelihatan anak yang aktif di kelas itu, kalau memperhatikan tahu, oh yang sudah keluar ini, berarti saya ambil ini. Jadi tidak hanya sekedar terpaku dengan mendengarkan teman yang lainnya, tapi dia aktif mendengarkan sambil apa yang belum, mendengarkan apa yang belum. Jadi di situ juga termasuk kemampuan untuk berpikir beda. Di situlah sesuai dengan divergent thinking, berpikir beda, bukan konformatif, bukan konformist thinking. Jadi di sini makanya soal isi itu lebih terbuka untuk mengembangkan anak berpikir tingkat tinggi dibandingkan daripada objektif. Walaupun ada juga yang alih membuat instrumen itu, objektif pun juga, mempunyai kemampuan tingkat tinggi juga, tergantung bagaimana dia menciptakan item soal itu yang bisa menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi, yang tidak seperti yang diduga oleh banyak orang, bahwa multiple choice itu adalah sesuatu yang, karena ada multiple choice dengan berbagai formatnya yang bisa dikembangkan. Ini termasuk juga kita lihat yang GRE, kita lihat TOEFL, itu juga multiple choice, tapi kan tetap terstandar juga, tidak sembarangan juga orang yang bisa menjawab. GRE itu graduate general record, assessment, E-nya itu evaluation, GRE, record evaluation, general record evaluation. GRE itu yang kemampuan seperti aptitude test. Baik, saya kira itu. Mas Sandri. Baik, terima kasih, Prof. Yang kedua dari Pak Asef Herihernawan, terkait dengan nurturing effect. Nurturing effect apakah perlu dirancang atau tidak, dan perlu dilaih juga atau tidak, Prof? Oh iya, justru itu yang perlu dilancang. Selama ini orang hanya membuat tujuan itu hanya instructional effect. Justru dengan instructional effect itu, dalam proses pembelajaran itu terarah. Apa yang menjadi yang kita inginkan? Kita membangun teamwork, kita membangun kepedulian, kita membangun mereka itu respect sesama, kita harus dari tema itu apa yang kita harapkan? Mereka akan menghargai terhadap situ, akan terjadi kemampuan berdebat, kemampuan berargumentasi. Nah ini kemampuan berargumentasi kan bukan kontennya, tapi bagaimana mengekspresi ide mereka dengan bahasa yang baik. Itu kan harus-harus dirancang sejak dari awal itu. Menurutian effect by design itu. Justru disitulah sebenarnya yang diharapkan pembelajaran itu tidak hanya bergerak untuk mengantarkan hard skill saja, tapi soft skill itu juga bisa dibangun melalui proses pembelajaran yang formal. Nah inilah, ini di model of teaching, yaitu ada itu yang rambu-rambu itu. Oke terima kasih Prof. Ini ada pertanyaan dari Pak Farhan Jakaria terkait dengan peran psikolog, karena Pak Farhan ini adalah psikolog yang pernah menangani kasus anak di sekolah katanya gitu ya. Tapi ternyata programnya itu juga bertempang tini dengan tugas guru di sekolah. Nah seperti apa sebetulnya seharusnya peran-peran psikolog, atau sebetulnya peran apa yang harus dilakukan oleh guru sehingga kasus-kasus di sekolah itu bisa ditangani sebetulnya oleh guru. Begini, yang menarik, di luar pun juga ada namanya kanselor. Ada yang sekul psikologis. Nah kita harus tahu bahwa, apalagi dengan guru. Sekul psikologis saya kira hampir sama dengan kanselor ya. Tapi sebenarnya mereka lebih cenderung pada pengembangan. Kalau sekul kanselor itu pengembangan individu secara optimal. Tapi kalau kanselor itu dua sisi, termasuk bagaimana menyelesaikan masalah anak, bagaimana dia membantu pertumbuhan anak secara optimal berdasarkan potensi yang dimiliki. Sehingga di situ muncul guidance for all. guidance for all itu sebenarnya bukan difahami guidance untuk anak bermasalah. Karena tidak semua orang bermasalah. Tapi kalau anak punya kebutuhan itu hampir semua. Baik yang punya masalah maupun tidak punya masalah itu punya kebutuhan. Karena dia sebenarnya berakat dari potensi yang dia miliki. Sehingga disinilah pentingnya developmental counseling. Bukan hanya remedial counseling, therapeutic counseling saja. Kalau pada guru itu sebenarnya tatarannya itu pada masalah-masalah yang trivial. Masalah-masalah yang trivial. Tapi kalau kanselor itu sudah sampai pada masalah maladaptive, salah sesuai. bagaimana anak itu beradaptasi dengan lingkungannya. Masa psikologis. Kalau school counselor itu jangan-jangan dia sudah masuk pada tataran neurosis. Tapi di situ kan psikolog bidang klinis. Kalau klinis itu neurosis. Tapi kalau sudah psikosis, maka psikiater. Itu wilayahnya. Jadi batas-batasnya kalau psikosis itu sudah termasuk disis, termasuk illness, termasuk penyakit. Yaitu bagian dokter jiwa dan itu psikiater. Tapi kalau itu baru sifatnya psikosis, yang itu misalkan fobi, apa neurosis, dan juga yang macam-macam, yang se-level itu. Maka histeria, itu adalah bagian dari klinis psikologis, atau mungkin juga seorang kanselor yang sudah kemampuan lebih berat, itu dia lakukan bisa saja. Tapi yang kanselor itu sebenarnya lebih pada maladaptif. Sedangkan guru itu memang kan ada yang guru as kanselor. Kalau dia memiliki kemampuan kanseling tidak apa-apa. Tapi kan kadang-kadang menasihati anak dianggap itu layanan kanseling. Tidak. Dan juga jangan mereduksi, menurunkan derajat kanselor. Pekerjanya hanya menasihati saja. Tapi yang penting adalah ada komunikasi, ada interaksi, ada helping relationship, ada hubungan membantu yang diterapkan oleh seorang kanselor. Jadi di sini nilai profesionalnya itu ada. Jadi boleh saja kalau misalkan psikolog itu menurunkan sitik, kan biasanya kan psikolog kan juga tidak hanya mandek di tengah jalan. Tapi yang jelas, semakin ke atas, mestinya urusan neurosis itu bukan pekerjaan konselor. Neurosis adalah psikolog. terutama yang klinikal psikolog. Pesikolog klinis kan bisa macam-macam. Bisa industri, psikolog. Bisa termasuk bidang testing itu, itu juga termasuk pekerjaan psikolog. Jadi sepanjang itu tidak menyangkut pada pekerjaan profesional, seorang psikolog telah yang lebih berwenang. Tapi kalau itu menyangkut tentang pekerjaan profesional, maka guru itu sebaiknya tidak melebihi itu. Karena guru itu sebenarnya batasannya hanya kepada pekerjaan instruksional, edukatif. Ini yang penting. Dan juga mereka tidak menutup kemungkinan juga. Karena dalam batas tertentu, kalau memang punya kemampuan, guru sebagai kanselor. Bisa saja itu. Tergantung bagaimana kemampuan masing-masing. Tapi tidak semua punya kemampuan itu. Karena itu, konseling itu adalah profesional. Profesional itu syaratnya harus ditempuh dengan belajar bidang ilmu itu waktunya lama. Dan juga ada pengabdian yang harus menempel pada seorang konselor itu. Sehingga kadang-kadang sifat-sifat itu tidak diketahui oleh seorang guru profesional yang ngajar. Menidik. Tapi yang jelas bahwa seorang pendidik itu harus menguasai dua hal. Yang penting. Yang pertama adalah psikologi. Bagaimana dia melayani keunikan individu itu. Di sisi lain, dia harus mengetahui tentang psikologi. Norma sosial itu harus terapkan. Sehingga kadang-kadang rujukannya adalah nilai-nilai sosial atau nilai keagamaan menjadi parameter, menjadi pegangan penting seorang guru. Jadi guru itu di samping memenuhi kepentingan individu, maka guru juga harus mengajak anak-anak untuk tunduk kepada norma sosial. Nah inilah. Pendidik itu sebenarnya lebih tinggi daripada psikologi dalam konteks ini. Psikologi itu lebih cenderung individual. Kalau sosiologi itu lebih cenderung sosial. Sementara itu huru itu, pendidik itu adalah mengakomodasi dua-duanya. Di satu sisi dia itu harus mentransformasikan karakter-karakter norma-norma sosial yang harus diikuti oleh anak yang nanti menjadi akhuta masyarakat supaya belajar tunduk pada aturan norma masyarakat. Sisi yang lain, anak itu unik. Dan keunikannya harus dibantu untuk berkembang secara optimal. Jadi perbedaan individual harus difahami. Sehingga seorang guru semestinya itu mengetahui latar belakang anak semuanya. Jadi tidak boleh dia menutup mata itu. Mau jadi guru yang baik, dia harus tahu siapa anak itu yang dihadapannya itu. Apalagi kalau guru SD kebawah. Guru SD kebawah itu adalah bagaimana dia mengajar anak, mendidik anak lewat pelajaran. Lewat penguasaan anak. Jadi penguasaan anak diutamakan. Sehingga pesiuli perkembangan itu sangat diperkenalkan. Mengajar SMB-SMA lebih mengedepankan, membesarkan anak lewat penguasaan bidang studi. Ini karakteristik guru yang berada di jenjang yang berbeda. Nah dari sinilah sebenarnya guru tidak boleh mengenalisis persoalan yang ada di lapangan. Dengan siapa dia belajar, proses pendidikan meligabatkan siapa. Dalam konteks apa saya kira ini menjadi penting. Disinilah seninya seorang pendidik, seorang guru itu menjadi penting. Tidak sekedar ilmu yang terkait dengan pedagogi saja. Ya, terus. Baik, terima kasih Prof. Cukup komprehensif. Satu lagi nih. Bagaimana posisi adab dengan ilmu? Katanya Pak Dadang Yunus nih. Karena Imam Malik mengatakan bahwa pelajari dulu adab sebelum ilmu. Nah bagaimana menurut Profesor? Setuju sekali. Jadi memang ilmu itu sebelum adab. Kita itu tidak pernah mendapat ilmu yang bermanfaat kalau adab kita ini. Tidak ada. Makanya taklimu-taklim itu mengajarkan pada kita. Kita harus menghargai guru. Kita harus menghargai sesama. Ini adab ini. Kalau tidak adab, kita itu sombong, takabur. Kalau sudah takabur, kita diajak diskusi, debat terus. Tidak menghargai orang lain. Tapi kalau kita punya adab, insya Allah diskusi kita itu produktif dan saling menghargai. Karena ilmu itu adalah sifatnya, kebenarannya itu tentatif. Bukan mutlak. Al-hakum-irobik. Hanya Tuhan yang memiliki kemutlakan kebenaran itu. Nah kita ingat bahwa dalam belajar statistik itu ada uji hipotesis. Ada tingkat kepercayaan 99%, ada 95%, ada probabilitasnya sampai 0,0001%. Yang jelas kebenar ilmiah itu tidak bisa mutlak 100%. Itu menggambarkan apa? Itu sebenarnya harus menjadi refleksi kita. Sehebat apapun kita tidak boleh mengklaim pendapat kita itu yang paling benar. Mungkin sekarang iya, tapi nanti sore jangan-jangan sudah tidak lagi. Mungkin sekarang sama-sama, tapi di tempat yang lainnya menjadi tidak. Inilah sikap tawadduk, sikap humble, sikap rendah hati penting. Sehingga disinilah pentingnya adab bagi seorang alim. Seorang alim. Jadi betul. Ini bukan karena, tapi dinalar benar. Karena adab itu lebih dulu daripada ilmu. Ilmu itu baru barokah, baru bermanfaat kalau adab. Kita belajarnya betul, kita juga jadi pendidik juga tidak boleh merasa hebat. Nah itu adab. Jadi adab ilmu itu tidak hanya bagi anak saja. Guru, dosen pun juga harus punya adab. Karena ketika belajar, itu jangan berharap guru sendiri yang merasa lebih pinter daripada anak itu mahasiswanya. Jadi sebenarnya begitu masuk kelas, itu ada proses pembelajaran. Dan itu saling belajar. Kalau itu sampai terjadi, merasa benar, wah malapetaka itu. Kita bisa dibuat malu kalau kita tidak sadar itu. Karena boleh jadi, anak yang di depan kita itu jauh lebih tahu. Cuma karena dia punya adab, dia nggak mau. Terang-terangan kadang-kadang dia simpan. Coba kalau dia sampai tahu dan dia tidak mau membuat dosennya malu, dia bicarakan di luar kelas. Jatuh kita. Ternyata dia berargumentasi dengan temannya, oh iya, ternyata dosen saya itu sebenarnya keliru. Nah ini teman saya ini termasuk yang sudah lebih terhadap ilmunya. Ini buktinya sumbernya. Saya tunjukkan, itu loh tadi dosen saya, pendapatnya ini, ini sebenarnya yang. Nah temannya, tahu nggak ada pendapat yang lebih bagus. Cuma dosen saya tadi nggak mau ngaku. Nggak mau menjelaskan itu. Tapi kan saya sebagai mahasiswa yang ngerti adab, saya nggak mau saya menjatuhkan nama baik dosen saya di depan mahasiswa yang lainnya. Cuma kamu saya beritahu. Nah coba, kalau begitu lama-lama kan, kalau sekali nggak apa-apa. Dua kali, tiga kali, terjadi begitu. Kita sebenarnya terjadi ketidakpercayaan menjadi yang trusted, menjadi untrusted. Bagaimana kalau kita itu rontok kepercayaan kita di depan mahasiswa gara-gara karena kita merasa sok pintar, sok pandai, sementara ada mahasiswa kita yang pintar, tapi dia nggak mau menunjukkan itu, hanya mau diskusi di luarnya. Ah, kalau gitu saya nggak percaya dosen saya. Buktinya saya malah percaya pada depan saya ini. Coba kalau begitu. apa nggak malu kita. Nah inilah sebenarnya adab itu menjadi penting karena itulah di belakang kadang-kadang seorang yang tahu diri tidak mau sombongin, walau alam bis soab. Kan gitu. Baik, terima kasih Prof. Yang barangkali penting untuk kita bersadar bersama. Terima kasih. Terima kasih. Ibu dan Bapak masih ada waktu lima menit. Saya persilahkan langsung saja kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan kepada Prof. Rahmat Tuhab. Silahkan. saya hitung sampai tiga. Saya nih. Silahkan, Panandang. Panandang, silahkan. Silahkan. Aduh, ini alhamdulillah padat sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Rahmat. Dan itu saya mengikuti dari satu caption ke caption lain. itu luar biasa. Jadi, memang tadi seperti pertanyaan dari Prof. Rahmat Pak Asep dan kawan-kawan, saya kira melihat dari sisi-sisi yang lain. Nah, yang saya inginkan, Prof. Ini apa yang harus kita lakukan oleh kita ke depan, yang paling esensial dalam rangka supaya Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya pedagogik ini, bisa mewarnai peristiwa pendidikan di Indonesia. Yang paling esensial. Ada langkah-langkah operasionalnya. Seperti sekarang yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan, saya kira sudah bagus untuk membangkitkan kesadaran. terhadap bahwa memang pendidikan itu ada ilmunya. Nah, kira-kira itu pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Inilah yang sebenarnya pernah terpikir oleh saya yang belum terwujud. Saya pernah berobsesi untuk mengundang para senior yang sekarang satu persatu sudah dipanggil kehadapannya untuk selamanya. Jadi kita panggil Pak Dekan, saya kira bagus untuk mengundang para senior itu di Bandung. Atau sekarang kalau pakai YUM, diminta untuk bisa menyajikan pikiran-pikirannya, yang orisinal apa yang bisa ditinggalkan untuk Bandung. Dan kalau perlu ide-ide itu nanti diolah dengan menjadikan madhab UP. Jadi kalau dulu ada psikologi atau pendidikan modern, madhabnya Chicago, karena di sana ada John Cue, karena beliau juga di samping di kampus juga sibuk di lab school-nya. Beliau demik-demikan juga tidak usah jauh-jauh. Dulu kalau ada inovasi pendidikan itu selalu muncul dari Malang. Karena itu ada ibu siapa itu yang... Bukan, lebih dulu. Ada ibu Profesor siapa. Nah beliau selalu menampilkan karya-karyanya. Beliau tidak pernah disibukkan di Jakarta. Setelah ada proyek termasuk para kajuni, akhirnya beliau mandak hanya bekerja yang sifatnya proyek saja yang akhirnya tidak melahirkan ide-ide besar. Jadi kalau mau, ya sekarang dipilih saja. Selain itu nanti mungkin awalnya itu mau undang para-para tokoh di seluruh Indonesia, ahli pendidikan, untuk bisa bicara apakah dibuat kongres atau dibuat simposium offline atau online, terserah. Habis itu di UB diserai saja siapa. Sudah nggak usah ke Jakarta. Sibuk saja di kampus untuk menghasilkan pikiran-pikiran pendidikan, inovasi pendidikan yang dikeluarkan oleh UPI. Saya kira bagus itu. Mungkin ada yang sifatnya murni ya, ilmu pendidikan saja, tapi ada yang di Fakultas yang lainnya juga tentang pendidikan bahasa, pendidikan teknik, pendidikan matematika, pendidikan sains, pendidikan ilmu sosial, dan sebagainya. Saya kira semuanya nanti bisa dijadikan buku besar. Jadi karya UPI barangkali selama kepemimpinan Pak Rektor ini bisa meninggalkan buku besar itu untuk Indonesia. Saya kira bagus sekali itu. Di Vip, peluangnya kan beberapa keilmuan itu bisa dikatakan. PLB kan bisa sendiri, counseling bisa sendiri, dan seterusnya. Di samping ada yang banyak generik. Itu yang generik, cabang-cabangnya itu menjadi satu kesatuan, nanti yang lainnya itu pendidikan sosial, dan sebagainya. Saya kira butuh itu. Sekarang kan sudah ada guru besar yang banyak. Guru besar saja ini ya di tumbuhannya. Di samping mereka ngejar sekopus, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah meninggalkan tinggalan yang baik untuk pendidikan ke depan. Jadi supaya ada sejarahnya. Ini tambahan ini. Saya sering resah. Sekarang kan ada fenomena kampus merdeka, merdeka belajar, MBKM. Lalu juga ada inovasi-inovasi lain. Nah, ingin fakultas pendidikan atau kita ini melahirkan pinjauan kritis. Di mana pijakan konseptual, teoretik, dan filosofinya merdeka belajar itu. Nah ini sampai sekarang belum ada yang muncul dari kita. Jadi kalau perusahaan idenya seperti itu, saya kira bagus. Jadi ada praktek pendidikan yang dikritisi, lalu kita melahirkan model. Saya kira di situ ya, Prof. Ya, saya kira itu. Dan pendidikan kan berawal dari, ada tiga pikiran besar. Riset number one, riset number two, dan riset number three. Riset number one itu berbicara soal who am I. Sebenarnya anak yang diinginkan hasilnya itu seperti apa. Itu yang menjadi center. Anak itu apakah menjadi hamba Allah atau menjadi khalifah fil'ar. Selama ini sebenarnya diam-diam itu menjadi khalifah fil'ar saja. Menjadi ilmuwan saja. Tidak menjadi hamba Allah. Nah itu yang dijadikan center. Pastinya pijakan kita, Qur'an jelas. Qur'an itu sumber nilai kehidupan yang utuh. Makanya kita kaget ketika Pak Habibie menceritakan bahwa beliau tidak terlalu bangga. Maaf sekali kalau saya boleh katakan begitu ya. Dengan punya anak tiga atau anak dua yang sukses di mana-mana. Beliau merindukan ternyata yang lebih membuat sejuk hidup itu adalah karena kita menguasai agama. Jadi artinya iptek yang begitu tinggi beliau kuasai ternyata tidak menenangkan hidup beliau. Walaupun dia seorang teknolog yang berkaliber. Tapi beliau juga menghargai ilmu agama yang bisa menenangkan kehidupan itu. Tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah ini kan berarti beliau menyadari betul tentunya ilmu. Sehingga beliau termasuk orang yang gigih mengedepankan iptek dan imtak. Bagaimana hidup Tuhan Pak Siman, iman, taqwa dan iptek itu. Sama saja yang saya kembangkan di UNI itu adalah taqwa dan cendekiah. Tapi dimediasi dengan kemandirian. Jadi tiga. Itu kalau dalam bahasanya Pak Ari Ginanjar itu ada intelijenis, ada intelijenis, atau intelijenis, 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 dan juga intelijenis. EQ, IQ, EQ, dan SQ. Jadi kalau SQ itu adalah hubungan transcendental, taqwa. EQ itu adalah emosional intelijenis, adalah kemandirian. Dan IQ itu adalah kecendekiahan. Kan sama itu dengan konsep saya yang ada di UNI itu. Dengan begitu kalau dikaitkan dengan UPI juga ada, intrek ilmiah, edukatif, dan religius. Kalau ilmiah itu cendekiah, sedangkan edukatif itu adalah mandirian, sementara itu religius adalah spiritual. Jadi sama sebenarnya. Berangkat dari situ, sebenarnya bangunan pendidikan yang lahir dari Bandung tidak kalah pentingnya. Dibandingkan daripada, mohon maaf ya, leading and outstanding itu masih bagus ilmiah, edukatif, dan religius. Kalau dilihat dari kembali kepada eksistensi manusia. Nah dari situ lantas bangunan sistem pendidikannya seperti apa? Pakai teori apa? Pakai teori apa? Jadi kelihatannya dengan teori-teori yang ada, kita menggunakan integrasi. Ada physical education as politics itu ada, Brahmer itu ada, itu ada satu konsep yang mengintegrasikan antara apa itu paranormalism, essentialism, progresivism, dan social recontutivism. Itu sebenarnya perpaduan itu. Jadi tidak satu-satu, tapi tidak milih itu, tapi integrasi antara teori ini, teori itu, dan ini tergantung bagaimana. Kalau kita sudah sepakat itu, maka nanti operasionalnya, pembelajarannya seperti apa? Termasuk sekarang ditawarkan pembelajaran yang edukatif itu salah satunya. Operasional untuk mencapai bagaimana menjadi insan yang bertakwa dan manusia yang menjadi kholifah di atas bumi. Saya kira kalau itu. Jadi di frame, dibikin satu, sampai konstruk ya, dibikin satu paradigma yang apa ya, bangunan konstruksi pendidikan yang mungkin madhab upi dan sebagainya. Saya kira penting. Tugas-tugas generasi 80-an. Sudah saatnya kan nyeprop ya. Oh iya. Oh iya, madhab mengapupi. Mengapa tidak? Sekarang ini kan anggap saja tugas kita bareng-bareng. Saya nanti kalau misalkan ke Bandung pas rapat, kalau tidak COVID itu kan bisa diskusi yang lalu pasang. Yang berapa kita atur, itu berdapung. Jadi paling tidak sudah punya dream, big dream kalau bisa ke pemimpinan sekarang ini. Jadi ingat, mohon maaf, saya kan melihat trendnya itu bikin bisnis. Ini tolonglah, itu penting. Tapi ada yang pikiran-pikiran yang memuncul dari Kang Nandang dan juga tadi yang diawali oleh Pak Dekan. Itu bagus sekali. Lebih strategis itu akan menggabarkan ketokohan. Ketokohan kalau ada leadingnya. Lebih strategis dan lebih terhormat, Prof ya? Lebih terhormat. Saya yakin, bolehlah sepuh dulu meninggalkan itu, kita hormati. Tapi kan legacy apa yang akan kita buat yang generasi sekarang ini? Saya kira nggak ada orang melarang kok, asal kita sungguh. Tapi itu, ingat, jadi belum apa-apa, jangan merah menghitung berapa honornya. Ini butuh pengorbanan, jadi kalau perlu itulah bagian dari amal kita yang akan kita berikan untuk bangsa. Syukur-syukur nantinya dapat hak patent apa-apa. Tapi sekarang jangan minta honor kepada Pak Rektor atau Pak Dekan. Anggap saja itu bagian dari pengabdian kita untuk membesarkan alamatat. Nanti kalau besar, yang untung siapa? Kan kita juga, kita punya ingatan. Pengabdian dan investasi ya. Investasi masa depan. Investasi masa depan itu pendidikan. Jadi jangan mengharap untung cepat. Jadi pandangan Pak Dekan tadi sudah tepat sekali. Saya hanya bumbui saja lah. Sebagai pembicara itu kan mendengarkan ular-ular cimpinan terus bisa ikut nimbrung. Dan juga salah satu pemikiran yang muncul dalam proses diskusi ini, yang baik ya kita padukan. Saya kira tidak sia-sia. Dan Alhamdulillah, saya terus terangkan ini, walaupun saya susah, ini harus mengatur waktu, tapi kebahagiaan saya melebih daripada segala-galanya. Saya bisa ada tempat yang baik ini. Baik, terima kasih, Prof. Nampaknya waktu dua jam nggak cukup ya untuk berdiskusi dengan Prof. Rohmato Hab ini. Banyak pelajaran yang bisa kita petik, baik pengalaman beliau, kemudian juga pemikiran-pemikiran yang tadi sudah disampaikan. Ibu dan Pak sekalian, kita berikan aplaus untuk Prof. Rohmato Hab. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Saya tidak bermaksud menyimpulkan, tetapi tadi seperti Pak Nandang sampaikan, terlalu banyak kalau untuk disimpulkan. Tetapi paling tidak ada beberapa hal yang nampaknya penting untuk kita tegaskan terkait dengan pergeseran dari teaching to learning, kemudian tadi bagaimana juga dijelaskan tentang teori dan praktek tentang kondisi pembelajaran yang mestinya, pembelajaran yang terjadi pada kondisi saat ini. lihat dari kurikulumnya, kemudian approaches-nya, kita melihat ada individual differences, kemudian multi-ways dan lain-lain, kemudian terkait juga dengan assessment dan evolution. Jadi banyak hal sebetulnya yang bisa kita petik dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau, tetapi yang paling penting bagi kita sebetulnya adalah bagaimana pikiran-pikiran beliau itu kita konstruksi menjadi pikiran-pikiran yang nanti bisa dihasilkan, tadi diproduksi oleh Fakultas Ilmu Pendidikan, bahkan Prof. Rohmato Hab tadi menyebutnya sebagai mazhab UP gitu. Mudah-mudahan pikiran ini juga menjadi bagian untuk memunculkan mazhab UP itu. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Rohmato Hab. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak sekalian. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama mandu acara ini, saya kembalikan kepada Pak Insan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Narasumber yang telah memberikan maksari dan kepada moderator yang telah memandu kegiatan hari ini. Terakhir mungkin Pak Dekan dimohon untuk memberikan kata-kata penutup kegiatan hari ini sekaligus menutup secara resmi rangkaian webinar berseris tahun 2020 kepada Bapak Dokter Agus Tawfi Kempede. Disilahkan. Masih di mute Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu kenikmatan yang tiada terduga kita bisa berdiskusi, mendengarkan pikiran-pikiran yang amat sangat bernilai tinggi terkait dengan ikhtiar kita, upaya kita untuk bisa mengembangkan ilmu pendidikan, sehingga ilmu pendidikan yang kita kembangkan itu menjadi anutan, menjadi panutan atau menjadi rujukan utama, baik untuk kepentingan kebijakan, praksis, riset, maupun untuk pengembangan ilmu pendidikan dalam konteks selanjutnya. Tentu saja salah pembinaan fakultasi ilmu pendidikan seperti tadi di awal saya katakan, amat berharga apa yang kita bicarakan, kita dengar dan kita diskusikan ini, sehingga saya mengharap kepada tim yang tujuh orang ini, segera mengkompilasi atau mengkodifikasi dan merumuskan pikiran-pikiran bagaimana di tahun 2021 kita mulai mengembangkan peta jalan pengembangan ilmu pendidikan, sehingga kita tadi sampai pada tujiannya, jadi ada ilmu pendidikan sosok, ilmu pendidikan yang utuh, yang menjadi mahadahab tersendiri dari Universitas Pendidikan Indonesia yang dibangun dari berbagai tasit knowledge yang berserahkan di berbagai profesor atau seperti seorang Prof. Rahmat Wahab ini. Bapak-Ibu sekalian, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada Prof. Rahmat dan kepada Bapak-Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian, partisipasi, dan kepeduliannya dalam acara ini. Semoga di tahun 2021 kita akan lebih berkiprah lagi, berikhtiar lebih sistematis, lebih baik lagi. Insya Allah Prof. Rahmat kemarin saya diskusi dengan Pak Rektor, bahwa ini juga sudah menjadi kepedulian Pak Rektor, bahwa UPI ingin mengembangkan ilmu pendidikan sampai jadi mahadahab tersendiri, jadi anutan, jadi rujukan utama dari bukan saja di Indonesia, tapi juga di tingkatinya. Mudah-mudahan ini dengan dorongan prokromat secara moral maupun secara intektual dan secara spiritual ini memberi semangat tersendiri kepada Pak Rektor untuk terus mengembangkan ilmu pendidikan ini sebagai mataharinya pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan para prokromat dan kawan-kawan sekalian. Dari saya hanya bisa jajakumullahu khairan kasir wa jajaan jajilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Prof. Ini baru pertama Prof. Nanti masih banyak. Terima kasih. Insya Allah. Terima kasih. Selamat berjalan-jalan. Di bulu ketok. Dekat ke Bandung. Dekat ke Bandung. Terima kasih. 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 Terima kasih.